Liu Wenwu kalah. Dia sangat tidak rela menerima kehilangannya, namun kebenaran tidak akan berubah sesuai keinginannya. Liu Wenwu, Ouyang Bisang dan Mo Si Kuang semuanya memiliki metode terbang. Namun dalam hal pencapaian terbang, mereka jauh dari Fang Yuan. Langit berbeda dengan tanah, manusia bisa terbang bebas di angkasa, bisa bergerak ke atas, bawah, kiri, kanan, timur, barat, utara dan selatan, bisa mengelak dan bergerak bebas. Namun di darat, ruang bagi orang untuk menghindar jauh lebih kecil. Tidak peduli bagaimana Liu Wenwu dan saudara-saudaranya mengejar dan mencegat, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Fang Yuan. Dan sementara Fang Yuan menghindar, dia mengerahkan pasukan kelompok Serigala dan membantai sejumlah besar tentara suku Liu. Liu Wenwu dan saudara-saudaranya tidak punya pilihan selain menyerah dalam mengejar Fang Yuan dan memperkuat Gu Master peringkat rendah untuk membantai kelompok Serigala. Tapi inilah yang diinginkan Heilulan, Fang Yuan, dan yang lainnya. Menggunakan nyawa Raja Serigala atau kelompok Serigala yang bermutasi untuk mengeluarkan esensi purba tiga bersaudara Liu yang berharga, ini sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi Fang Yuan. Selama seorang Master Gu tidak maju ke tahap abadi, esensi purba yang dimilikinya terbatas. Begitu seorang Master Gu mengeluarkan seluruh esensi purbanya, kekuatan tempurnya akan turun tajam dan mencapai titik terendah. Gelombang Serigala melonjak tanpa henti, semakin banyak Serigala yang dibunuh oleh ketiga saudara Liu, semakin banyak esensi purba mereka yang dikonsumsi. Skala kelompok Serigala sangat besar dan tidak ada habisnya, ketiga Liu bersaudara terbunuh hingga tangan mereka lelah dan esensi purba mereka juga habis. Ketika mereka harus melestarikan esensi purba mereka, mereka tidak bisa lagi bertarung sesuka hati. Para petinggi suku Hei akhirnya bersemangat dan menekan mereka. Hei Lulan, aku tidak kalah darimu hari ini, aku kalah dari Tai Bai Yun Seng dan Chang San Yin. Rambut Liu Wenwu acakacakan, dia penuh dengan luka dan tidak memiliki keanggunan lagi saat dia berteriak dengan sikap yang tidak pasrah. Dia merasa, gerakan pembunuh tiga bersaudara, tiga kepala enam lengan, sangat kuat dan dapat menekan seluruh medan perang. Jika mereka menemukan Fang Yuan pada saat itu, dengan kecepatan absolut mereka, mereka bisa membunuh Fang Yuan dan menyebabkan kelompok Serigala runtuh, mengalahkan pasukan suku Hei. Namun Gu, men as before, penyembuh peringkat lima milik Tai Bai Yun Seng memiliki efek luar biasa, sangat melemahkan efek jurus mematikan mereka. Ketika mereka mengejar Raja Serigala, mereka putus asa mengetahui bahwa Tuan Perbudakan Chang San Yin sebenarnya adalah seorang ahli terbang juga. Ketiga bersaudara itu tidak bisa mengejar ketinggalan tepat waktu, jadi mereka hanya bisa menyaksikan situasi memburuk. Pada akhirnya suku Liu berhasil dikalahkan dan dikejar oleh suku Hei. Mereka menderita banyak korban dan tak terhitung jumlahnya yang menyerah. Adapun Liu Wenwu dan yang lainnya, mereka semua ditangkap karena kehabisan esensi sejati mereka. Suku Hei dan suku Liu selalu bersaing satu sama lain, ketegangan antara dua suku super adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dataran utara. Namun, meskipun Hei Lulan menangkap Liu Wenwu dan yang lainnya, dia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia dengan bijak menukarnya dengan pampasan perang dalam jumlah besar dari keluarga Liu. Liu Wenwu adalah salah satu benigu imortal dari suku Liu. Membunuhnya akan melanggar inti dari kontes istana kekaisaran ini. Yang terpenting, suku Hei memenangkan pertempuran ini dengan selisih tipis dan menderita kerugian besar. Jika mereka tidak memiliki Liu Wenwu sebagai alat tawar-menawar yang penting, pampasan perang biasa saja tidak akan cukup untuk memulihkan kekuatan aliansi suku Hei. Hal ini sangat merugikan bagi kontes istana kekaisaran yang akan datang. Tiga hari kemudian, utusan suku Liu tiba dan membawa anggota suku Liu dan suku-suku yang tunduk kepada mereka kembali ke tanah yang diberkati. Adapun pasukan suku Hei yang kelelahan dan menderita banyak korban, mereka mendirikan kemah di tempat dan mengatur kembali anggota yang menyerah, membangun kembali aliansi, menghitung manfaat pertempuran, mendistribusikan sumber daya, dan mencerna rampasan perang. Di dalam rumah kadal besar Gu, Fang Yuan sedang duduk bersila di atas bantal, berkultivasi dengan mata tertutup. Jiwa Serigala Peringkat 4, Gu, terbang keluar dari tubuhnya sesuai keinginannya. Jiwa Serigala Gu hanya seukuran ibu jari dan tampak seperti boneka berbentuk serigala abu-abu. Itu melayang di udara dan ditutupi lapisan cahaya biru yang menakutkan. Laut purba di celah Fang Yuan turun sedikit. Jiwa Serigala Gu menerima esensi purba dan berkembang pesat. Melolong. Jiwa Serigala Gu berkembang dan berubah menjadi jiwa Serigala abu-abu murni, seukuran gajah. Selanjutnya, jiwa Serigala membuka mulutnya dan melolong tanpa suara, menyerbu ke arah tubuh Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum ringan, bagaimana bisa seribu jiwa manusia begitu mudah terguncang. Jiwa Serigala bertabrakan dengan jiwa seribu manusianya dan segera berhenti, ditekan oleh jiwa seribu manusia. Kedua jiwa itu bergemuruh dan membentuk kabut jiwa. Setelah beberapa saat, jiwa seribu manusia bergabung dengan jiwa Serigala dan muncul kembali. Jiwa seribu manusia sekarang memiliki sepasang telinga Serigala panjang di kepalanya, tubuhnya lebih tipis dari Fang Yuan, dan hidungnya juga lebih tinggi. Namun rambut sebatas pinggang, mata Serigala dan ekor Serigala belum muncul. Sejak kontes istana kekaisaran, aku telah menggunakan jiwa Serigala Gu setiap hari untuk menyempurnakan jiwaku. Sekarang, saya sudah cukup berhasil, sekitar 30 persen jiwa manusia Serigala telah lengkap. Begitu dia benar-benar berubah menjadi jiwa manusia Serigala, kendalinya atas kelompok Serigala akan mengalami perubahan kualitatif. Tidak hanya jumlah Serigala yang berada di bawah kendalinya akan bertambah, dia juga akan mampu mengendalikan mereka sesuka hatinya. Setelah pertarungan yang intens, kelelahan jiwanya juga akan berkurang banyak. Namun, berdasarkan kecepatan ini, saat aku benar-benar menyempurnakan jiwa manusia Serigala, kontes istana kekaisaran sudah berakhir. Saya hanya memiliki Gu Jiwa Serigala peringkat 4, efisiensi pemurnian jiwa terlalu rendah. Fang Yuan menghela nafas. Jika itu adalah Gu Jiwa Serigala peringkat 5, itu akan lebih baik, cocok dengan situasi Fang Yuan saat ini. Tapi Jiwa Serigala peringkat 4, Gu seperti pria kekar yang menebang pohon dengan pisau. Sebenarnya, efisiensi pengembangan jiwa Fang Yuan sudah sangat cepat. Master Gu biasa membutuhkan setidaknya 20 hingga 30 tahun untuk mencapai levelnya. Bahkan seorang Gu Master jenius yang mendapat dukungan dari klannya bisa menjadi seperti Dong Fang Yuliang, sehingga memperpendek waktunya menjadi sekitar 10 tahun. Fang Yuan memiliki Gunung Danghun, landasan jiwanya berkembang pesat, dia telah melatih pandangan ke depan. Jika aku bisa mendapatkan lembah luopo melalui warisan surga pencuri itu, pikiran Fang Yuan melayang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun. Namun sesaat kemudian, dia menarik kembali pikirannya. Di tanah terberkat Ihu Imortal, Gunung Danghun terkikis oleh lumpur yang membara, hanya sebagian kecil dari gunung yang tersisa. Masalah mendesaknya sekarang adalah menyelamatkan Gunung Danghun. Adapun lembah luopo, dia hanya bisa menjelajahinya setelah kontes istana kekaisaran berakhir. Saat Fang Yuan sedang berkultivasi, Chang Biao membawa Ni Suetong dan Chang Ji Yu ke pintu rumah kadal besar Gu. Saya Chang Biao, saya dipanggil oleh Wolf Wang Da. Suara Chang Biao terdengar dalam, sikapnya penuh hormat saat dia menjelaskan kepada guru Gu yang menjaga. Dua Master Gu peringkat tiga berdiri di kedua sisi pintu dengan ekspresi acuh tak acuh. Salah satu dari mereka menjawab, Serigala Wang Da sedang berkultivasi, kami tidak bisa memasuki rumah untuk memberitahu Anda, Anda hanya bisa menunggu. Hei hei, menunggu saja. Chang Biao tertawa, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kepahitan dan kesedihan di hatinya. Dia memiliki dendam yang mendalam dengan Chang San Yin, dia tidak mau tunduk pada suku Hei. Semula ia ingin tunduk pada suku Liu, namun suku Liu ingin ia melepaskan nama sukunya dan langsung bergabung dengan suku Liu. Permintaan ini sulit diterima oleh para tetua suku Chang. Suku Chang adalah suku yang besar, begitu ia melepaskan nama sukunya, ia akan langsung menjadi anggota suku Liu, sama saja dengan suku Chang yang musnah total. Selain itu, Hei Lulan menangkap Liu Wenwu hidup-hidup, dan untuk mengungkapkan niat baiknya kepada Chang San Yin, yang telah berkontribusi paling besar dalam pertempuran ini, dia juga menyatakan permintaan khusus untuk menaklukkan suku Chang dalam pampasan perang. Dengan demikian, suku Chang menjadi pion korban dalam transaksi antara suku Liu dan suku Hei. Jika suku Chang tidak tunduk pada suku Hei, mereka pasti akan diburu oleh pasukan suku Hei. Dipaksa oleh kedua suku tersebut, suku Chang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala ke Hei Lulan, menjadi tawanan suku Hei. Dendam antara Chang San Yin dan suku Chang kini diketahui semua orang. Hei Lulan menangkap suku Chang dan menyerahkannya kepada Fang Yuan untuk ditangani. Setelah Fang Yuan mendapat kabar ini, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hei Lulan, tapi dia tidak peduli. Dia hanya menggunakan identitas Chang San Yin untuk menyamar dan memasuki tanah terberkati istana kekaisaran. Dendam Wolf King tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi jika dia menanganinya dengan sembarangan, itu tidak akan sesuai dengan identitasnya saat ini dan akan menimbulkan kecurigaan. Hari ini, Fang Yuan memanggil pemimpin suku Chang saat ini, Chang Biao dan yang lainnya. Chang Biao menunggu dari senjah hingga tengah malam. Saat ini, malam di dataran utara sudah sangat dingin. Cacing Gu Chang Biao dan dua lainnya disita, mereka memiliki esensi purba tetapi tidak dapat menahan dingin. Di bawah angin malam, mereka menggigil kedinginan. Chang Biao berpura-pura tenang, tetapi Nisue Tong merasa bersalah dan tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di hatinya. Chang Ji Yu masih muda dan penuh semangat, hidungnya merah karena kedinginan dan tubuhnya menggigil, namun matanya masih cerah dan ekspresinya bersemangat. Sejak kecil, ia tumbuh besar dengan mendengar nama besar, Raja Serigala Chang San Yin. Yang lain memanggilnya, anak pahlawan, ia diberi halo unik sejak lahir, ini memberinya masalah, kebanggaan, masalah, dan juga peluang. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Raja Serigala Chang San Yin telah muncul kembali dan tidak mati, tetapi ingin membalas dendam pada suku Chang, suasana hatinya sangat kompleks. Ketika dia tahu dia akan bertarung dengan ayahnya, semangat juangnya sangat goyah. Tadinya Chang San Yin tidak menyetujui penunjukan tersebut dan malah menghajar Sun Sihan, hal ini membuat Chang Ji Yu merasa kecewa sekaligus kagum. Suku Liu kalah dan ia menjadi tawanan, hal ini malah membuatnya menghela nafas lega, ia akhirnya tidak perlu bertengkar dengan ayahnya. Sekarang suku Liu dikalahkan, dia akhirnya bisa melihat ayahnya sendiri, Chang Ji Yu sangat bersemangat. Sekalipun dia ditinggalkan di luar dan menderita kedinginan, hal itu tidak dapat memadamkan api di dalam hatinya. Ya ayah, siapa yang memberiku semua ini, orang seperti apa kamu? Dia penasaran, tetapi juga memiliki sedikit kebingungan dan kepanikan. Setelah menggunakan tiga jiwa serigala Gu, Fang Yuan membuka matanya. Ruangan itu hangat, dan suara angin dingin terdengar samar dari luar jendela. Fang Yuan ingin menunjukkan kekuatan pada Chang Biao, tetapi melihat waktunya, sudah waktunya. Karena itu, dia mentransmisikan suaranya sambil memanipulasi rumah kadal besar Gu untuk membuka pintu. Kultivasi serigala Wangda telah berakhir, dia memanggil kalian bertiga. Penjaga Gu Master di pintu menerima transmisi dan berkata tanpa ekspresi. Nafas Chang Biao terhenti, dia sangat gugup saat dia masuk terlebih dahulu dengan langkah kaki yang berat. Jika Wolf King mengetahui kebenarannya, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan, dan yang lebih menakutkan lagi adalah kehilangan seluruh reputasinya. Bahkan jika Wolf King tidak mengetahui kebenarannya, jika dia ingin membalas dendam, membantai seluruh suku Chang hanya akan membutuhkan satu kata darinya. Menjadi daging di talenan orang lain, inilah ketidakberdayaan dunia saat ini. Fang Yuan mengamati ketiga orang yang berlutut di depannya. Chang Biao menunduk dan mengertakkan gigi. Wajah Nisuetong pucat dan tubuhnya gemetar. Adapun Chang Jiyu, napasnya cepat, dan tatapannya terus melirik ke arah Chang San Yin dengan ekspresi gelisah. Fang Yuan tertawa ringan. Tawanya mencapai telinga ketiganya, menyebabkan tubuh mereka bergetar. Chang Biao memejamkan mata, hatinya sudah tenggelam ke dasar, menunggu keputusan Fang Yuan. 542 Fang Yuan mengamati ekspresi Chang Biao dan dua lainnya. Mengenai masa lalu Raja Serigala Chang San Yin, Fang Yuan mengetahui sebagian besarnya dari kurang dari kurang dari Chang San Yin lebih besar dari lebih besar dari, tetapi dia tidak mengetahui pelaku sebenarnya yang menjebak Raja Serigala. Tapi meski dia mengetahuinya, dia tidak punya mood untuk membalas dendam atas kematian Wolf King. Dia adalah Fang Yuan, yang disebut Chang San Yin hanyalah topeng. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah satu-satunya tetua tertinggi suku Chang. Fang Yuan berbicara, memecah kesunyian. Tubuh Chang Biao bergetar, dia membuka matanya dan dengan cepat bersujud, Chang Biao menyapa tuan tertinggi. Mem, Fang Yuan mengangguk, masalahnya saat itu perlu diselidiki secara menyeluruh. Tapi sekarang bukan waktunya, kita harus menunggu sampai kontes istana kekaisaran berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah satu-satunya tetua tertinggi di suku Chang. Chang Ji Yu, kamu akan menjadi pemimpin suku Chang. Chang Biao akan menjadi tetua suku pertama. Ni Suetong, nasib kita sudah berakhir, teruslah menjadi istri Chang Biao. Karena tradisi yang ditetapkan oleh Giant Sun Immortal, di dataran utara, perempuan memiliki status rendah, sering diperdagangkan sebagai barang. Kadang-kadang, ketika seorang tamu terhormat datang ke suku tersebut, sang majikan akan mengirim istrinya ke sisi tamu untuk melayaninya di tempat tidur. Ah, Chang Ji Yu tercengang, berdiri di tempat. Ni Suetong tidak berbicara. Chang Biao menahan keterkejutan di hatinya, dan bersujud lagi, bawahan ini patuh. Kalian semua boleh pergi. Fang Yuan melambaikan tangannya, memerintahkan mereka pergi. Dia perlu memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan terus berkultivasi. Ketiganya berjalan keluar dari rumah kadal besar Gu dengan linglung, hanya ketika angin malam yang dingin membuat mereka menggigil barulah mereka bangun. Saya lulus ujian begitu saja. Hati Chang Biao dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terbatas. Tapi masalahnya saat itu, aku melakukannya dengan sempurna. Sekalipun ada beberapa jejak, jejak itu telah terhapus selama bertahun-tahun dan sudah lama hilang. Saat itu, saya sengaja mendekati Chang San Yin dan berteman baik dengannya. Sekarang Chang San Yin telah mengalami perubahan besar dan kami tidak bertemu selama bertahun-tahun, wajar jika hubungan kami retak. Chang Biao berpikir cepat. Situasi saat ini beberapa kali lebih baik dari perkiraannya. Meskipun aku telah diturunkan dari pemimpin klan menjadi tetua klan, aku masih memiliki sebagian besar wewenangku. Chang San Yin memintaku menjadi tetua pertama, itu menunjukkan bahwa dia masih mempercayaiku. Dan dia telah menunjuk Chang Ji Yu sebagai patriark baru klan Chang, terlihat bahwa dia masih menghargai persahabatan lama jauh di dalam tulangnya. Selama dia masih mengingat persahabatan kita, semuanya akan mudah, semakin Chang Biao memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri dan tidak menyadari ekspresi rumit di wajah istrinya Nisue Tong. Dulu, Chang San Yin tergila-gila dengan kecantikannya, namun saat ini, Chang San Yin bahkan tidak melihatnya. Dalam perjalanan ke sini, Nisue Tong sangat khawatir Chang San Yin akan merebutnya kembali ke sisinya. Dengan cara ini, dia akan terpisah dari Chang Biao kesayangannya. Betapa menyakitkannya hal ini. Tapi sekarang, situasinya jauh lebih baik dari perkiraan Nisue Tong. Chang San Yin tidak hanya tidak melanjutkan masalah ini saat itu, dia bahkan memintanya untuk terus menjadi istri Chang Biao. Inilah yang diimpikan Nisue Tong. Seharusnya dia bahagia, namun entah kenapa, ada rasa takut yang masih melekat di hatinya, serta rasa kehilangan yang tidak ingin dia akui. Adapun Chang Ji Yu, dia merasa sangat gembira, ragu, dan bingung. Saya akhirnya melihat ayah, dia hanya beberapa langkah lagi. Dia jauh lebih bermartabat dari yang saya bayangkan. Ayah tidak mengakuiku sebagai anaknya, tapi memanggilku dengan namaku. Apakah dia tidak tahu bahwa aku adalah darah dagingnya? Tapi ayah, kenapa dia mengangkatku menjadi pemimpin Kelancang? Saya masih sangat muda dan hanya memiliki kultivasi peringkat tiga, bisakah saya melakukannya? Saya mengerti sekarang, ini seharusnya menjadi ujian ayah bagiku. Dia sedang mengujiku, anak laki-laki yang belum pernah kutemui ini, jika aku bisa mengelola Kelancang dengan baik dan menyelesaikan ujiannya, akankah dia merasa bersyukur dan mengakuiku sebagai putranya? Berpikir demikian, Chang Ji Yu merasa bersemangat. Berpikir sampai di sini, Chang Ji Yu mau tidak mau menjadi bersemangat di dalam hatinya. Dia membuat keputusan tegas bahwa dia pasti akan melakukan yang terbaik dan tampil baik di perjuangan Istana Kekaisaran di masa depan. Fang Yuan tidak menyangka bahwa pengaturan sederhananya akan menyebabkan perubahan besar di hati Chang Biao dan dua lainnya. Tapi meski dia tahu, dia tidak akan peduli. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, setelah Chang San Yin membantu Mahong Yun naik tahta penguasa Istana Kekaisaran, dia juga mendapatkan kembali kendali atas Kelancang. Berbeda dengan bumi, ketika kekuatan dapat dikaitkan dengan seseorang, semakin kuat kekuatannya, semakin besar otoritasnya. Saat ini, Fang Yuan bukan lagi Master Gu tingkat rendah di Gunung Qing Mao, yang ditekan dan dieksploitasi oleh sistem. Kini, dia bisa memanipulasi dan dengan sengaja mengubah struktur otoritas suatu suku. Dapat dikatakan bahwa dia sudah berdiri di puncak dunia fana. Dia sadar betul bahwa ini semua karena kekuatan besar yang dimilikinya. Saat ini, Apercher Pertamaku sudah beradaptasi dengan dataran utara, dan bisa menggunakan cairan primeval tahap puncak peringkat 5. Bukaan kedua juga telah mencapai peringkat 5 tahap tengah. Kemampuan kedua lubang itu adalah nilai A90%, dan dengan dua set cacinggu, saripati purba saya berlimpah. Tetapi jalur perbudakan dan kekuatan cacinggu tidak terlalu kuat. Dalam hal jalur kekuatan, sejak aku memperoleh efek penguatan peringkat 5 Gu, kekuatan ledakanku sudah cukup tinggi, namun tubuhku tidak mampu menahannya. Sebelumnya, ketika dia bertarung melawan gerakan pembunuh kombinasi, tiga kepala enam tangan, Liu Wenwu dan saudara-saudaranya, Fang Yuan dapat menggunakan jalur kekuatannya untuk bersaing dengan mereka. Tapi Fang Yuan jelas bahwa begitu dia mengerahkan kekuatan 500 Jun, belum lagi lawannya, hanya tubuhnya sendiri yang tidak akan mampu menahannya. Tulangku adalah tulang ketidakkekalan. Kulit di tubuhku adalah kulit serigala penyugiyok. Untuk mampu menahan kekuatan 500 Jun, ini masih jauh dari cukup. Tetapi jika saya ingin memodifikasi otot dan tendon saya agak sesuai dengan jalur kekuatan, itu tidak akan sesuai dengan jalur perbudakan. Apa yang cocok dengan jalur perbudakan tidak bisa sesuai dengan jalur kekuatan. Pada akhirnya tetaplah jalur perbudakan dan kekuatan, meski saling melengkapi, tingkat kecocokannya terlalu rendah. Ini tidak seperti jalan jiwa dan jalan perbudakan, atau jalan jiwa dan jalan kebijaksanaan. Masalah ini telah mengganggu Fang Yuan selama ini. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka perbudakan dan jalur kekuatan Fang Yuan hanya bisa mencapai tingkat yang sangat dalam, tetapi tidak akan mencapai puncak kekuatan. Meskipun Fang Yuan saat ini memiliki informasi mengenai warisan Lembah Luopo, masa depan tidak pasti, apapun bisa terjadi. Fang Yuan adalah orang yang berhati-hati. Sebelum mendapatkan Lembah Luopo, dia tidak dapat memutuskan untuk mengembangkan jalur jiwa, sehingga dia masih perlu menyempurnakan jalur perbudakan dan kekuatan. Fang Yuan memejamkan mata dan merenung sejenak sebelum perlahan membuka matanya dan mengeluarkan Gu Jendela Timur dari celahnya. Gu ini adalah Gu Penyimpan, yang digunakan untuk menyimpan informasi yang diperoleh dari Roh Tanah Langya. Gu Jendela Timur mempunyai informasi rincin mengenai jurus mematikan, tiga kepala enam tangan. Jurus pembunuh ini sangat kuat, memungkinkan Liu Wenwu, Ouyang Bi Sang, dan Mo Si Kuang berubah menjadi monster raksasa, kekuatan tempur mereka meningkat ke tingkat yang menakutkan. Setelah suku Hei mengalahkan suku Liu, mereka meminta tindakan mematikan ini, sehingga termasuk dalam pampasan perang yang harus dibayar oleh suku Liu. Segera setelah itu, Fang Yuan menggunakan kemampuan bertarungnya untuk menukar jurus mematikan ini. Hari-hari ini, ketika Fang Yuan tidak melakukan apa-apa, dia memikirkan langkah mematikan ini. Saat Master Gu mengaktifkan beberapa cacing Gu secara bersamaan, efek dari cacing Gu akan saling melengkapi, membentuk efek yang lebih kuat. Inilah yang biasa disebut oleh para Master Gu sebagai gerakan mematikan. Jurus mematikan, tiga kepala enam lengan, memerlukan delapan belas cacing Gu untuk diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dari cacing Gu peringkat tiga hingga peringkat lima, konsumsi esensi purba sangat tinggi. Pada saat yang sama, dibutuhkan tiga Master Gu, satu Gu saja tidak cukup. Fang Yuan tidak bisa menggunakan gerakan mematikan ini. Tapi ini tidak berarti itu tidak ada nilainya bagi Fang Yuan. Jurus pembunuh atau resep Gu adalah inti dari penggunaan cacing Gu. Mengapa cacing Gu ini bisa memberikan efek seperti itu jika digunakan bersama-sama? Mengapa cacing Gu ini tidak bisa digunakan? Jika salah satu dari cacing Gu ini diganti dengan yang lain, apa efeknya? Jika musuh menggunakan jurus mematikan ini lagi, metode apa yang bisa digunakan untuk mematahkannya? Manusia adalah roh seluruh makhluk hidup, Gu adalah intisari langit dan bumi. Tubuh Gu berisi hukum kecil langit dan bumi, bagian dari dao besar. Memahami Gu berarti memahami dao besar, memahami hukum alam dunia ini. Ini seperti di bumi, menggunakan eksperimen untuk mendapatkan hukum sains. Resep Gu ini memberi inspirasi besar bagi Fang Yuan. Jika saya menumbuhkan tiga kepala dan enam lengan, apa yang akan terjadi? Kilatan inspirasi muncul di benaknya, seolah jendela baru telah terbuka. Tubuhnya seperti batu fondasi. Jalur perbudakan dan kekuatan adalah pavilion yang dibangun di atas batu fondasi. Batu fondasinya sekarang tidak besar, kedua pendopo itu hanya bisa dibangun sebagai bangunan bertingkat rendah. Jika batu fondasi ini diperbesar, apakah mampu menopang dua gedung tinggi sekaligus? Fang Yuan tidak pernah peduli dengan penampilannya. Tampan, cantik atau jelek, itu hanya pendapat orang lain. Apa hubungannya pendapat orang lain dengan dia? Selama dia memiliki kekuatan bertarung yang hebat, lalu bagaimana jika dia dilihat sebagai monster? Dataran utara, bulan ke-7. Cuaca semakin dingin, embun beku mengembun menjadi es, dan hujan terus turun. Semua pasukan telah melalui banyak pertempuran sengit, jumlah mereka telah berkurang hingga kurang dari 50. Meskipun suku Hei menang melawan suku Liu, vitalitas mereka terluka. Mereka berhenti di kam seperti binatang yang terluka, memanfaatkan setiap momen untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pertengahan Juli Wilayah Dujiao, pasukan Ye Lui mengalahkan pengepungan tujuh tentara. Pada hari terjadinya serangan balik, Ye Lui sang membunuh tiga master Gu peringkat lima. Namun, dalam pertempuran ini, kontributor terbesar adalah tetua tersembunyi suku Kilian di pasukan Ye Lui, putra baptis pemimpin suku Kilian, Wu Ming. Wu Ming adalah Gu master jalur gelap tingkat menengah peringkat lima. Selama konfrontasi antar pasukan, dia memasuki kam musuh beberapa kali dan membunuh pemimpin musuh. Berhasil membunuh dua ahli peringkat lima dan tiga belas master Gu peringkat empat, menyebabkan ketujuh pasukan berada dalam keadaan panik dan semangat rendah. Dataran utara, bulan ke-8. Setelah suku yang merekrut ahli jalur perbudakan Jiang Baoya, kekuatan mereka meningkat pesat, mereka selalu menang. Setelah beberapa kemenangan besar, mereka menjadi topik hangat di tahap akhir kontes Istana Kekaisaran. Master jalur perbudakan yang baru maju, Raja Macan Tutul, Nu Ertu, memimpin pasukannya dan mengancam suku Tao. Pasukan aliansi suku Tao mengalami kemunduran dalam proses seleksi, pemimpin aliansi Tao Yu menilai situasinya dan tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk naik ke posisi penguasa Istana Kekaisaran. Karena itu, ia memilih untuk tunduk pada Nu Ertu. Setelah pasukan Nu Ertu mencaplok suku Tao, kekuatan militer mereka meningkat pesat. Di pertengahan bulan ke-8, Hei Lulan memberi perintah agar pasukannya berangkat lagi. Pada bulan ke-9, situasi kontes Istana Kekaisaran sudah jelas. Hanya lima tentara yang tersisa, mereka memiliki harapan terbesar. Suku Hei dengan Raja Serigala Chang San Yin dan Tai Bai Yun Seng, suku Nu Ertu dipimpin oleh Raja Macan Tutul yang baru maju, suku yang dengan Raja Tikus dan Raja Lang, suku Ma dengan Raja Kuda, dan pasukan Ye Lui dipimpin oleh Ye Lui Sang yang telah seorang Gu Abadi. Pada awal bulan ke-9, pasukan Nu Er berperang melawan suku Yang. Kelompok Macan Tutul tidak dapat menahan serangan ganda dari kelompok Elang dan kelompok Tikus. Setelah bertahan selama setengah bulan, Nu Ertu kalah. Pada awal bulan ke-10, saat suku Yang sedang mencerna pampasan perang, Ye Lui Sang mengambil kesempatan untuk menyerang. Di pasukan suku Yang, ada yang ingin berperang, ada yang ingin bertahan, dan ada yang ingin mundur. Karena perbedaan pendapat, tentara mengalami kerugian dan Ye Lui Sang berhasil. Setelah Ye Lui Sang memperoleh kemenangan, ia tidak berpuas diri lama sebelum ia diincar oleh suku Ma. Sukuma bergerak cepat selama tiga hari tiga malam, membuat Ye Lui Sang tidak siap. Adegan yang sama terjadi pada dirinya. Tentara Ye Lui dikalahkan oleh suku Ma sebelum mereka bisa mencerna pampasan perang. Ye Lui Sang memimpin sisa pasukannya dan melarikan diri, mengambil inisiatif untuk tunduk kepada tentara suku Hei. Pada awal bulan ke-11, pasukan suku Hei dengan cepat bergerak ke utara, membangun delapan garis pertahanan di sepanjang jalan dan memulai pertempuran menentukan dengan suku Ma di pertengahan bulan. Hanya pemenang yang bisa memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, sementara yang kalah harus membayar ganti rugi. Dalam penyesalan dan kekecewaan, mereka menyambut sepuluh tahun badai salju di dataran utara. Pertarungan yang menentukan ini sekaligus menarik perhatian banyak orang di depan dan di belakang layar. Dalam beberapa pertempuran pertama, suku Hei mendapat sedikit keunggulan, sedangkan suku Ma kehilangan dua garis pertahanan dan mundur ke garis pertahanan ketiga. Ye Lu Isang ingin membalas dendam, dia terus memprovokasi bawahannya, menyebabkan pasukan suku Ma mengurung diri dan semangat mereka anjok. Suku Ma tidak berdaya, mereka harus mencari bantuan dari tanah terberkati Snowy Mountain di belakang mereka. 543. Puncak utama gunung bersalju yang megah menembus awan. Di sekelilingnya, puncak lainnya seperti bintang yang mengelilingi bulan, berputar mengelilinginya. Di langit, ada cahaya biru muda. Salju halus berkibar, mengambang di tanah. Ini adalah tempat yang murni dan tanpa cacat, bahkan bangunan di puncaknya diukir dari kristal es. Ini adalah tanah yang diberkati Snowy Mountain. Pangkalan jalur iblis dataran utara Gu Immortals, terdapat puluhan Fu Immortals, mereka menempati berbagai puncak gunung bersalju. Di puncak gunung bersalju yang ditutupi pohon pinus hijau, terdapat pavilion tujuh menara kristal es. Di papan nama pavilion, ada tiga kata besar, pavilion pinus salju. Pemilik tempat ini, Sue Song Si, adalah seorang jalur iblis terkenal peringkat enam Gu Immortal. Dia tinggi dan kurus, mengenakan jubah biru muda, rambut seputih saljunya tergerai ke tanah. Saat ini, dia berada di lantai atas Snow Pine Pavilion, menatap ke bawah ke puncak gunung bersalju miliknya. Matanya biru tua, tatapannya menembus seribuli, memeriksa wilayahnya. Ponus salju tumbuh dengan baik, pohon wilau salju yang ditransplantasikan tahun lalu telah berkembang menjadi lebih dari sepuluh ribu. Cacing Gu tahun ini juga telah menghasilkan hampir 300 Gu peringkat lima. Cacing Gu jalur air dan jalur es ini bisa digunakan untuk penelitian, masih ada sisa, saya bisa menjualnya setidaknya dengan dua atau tiga batu yuan abadi. Tentu saja, sumber pendapatan utama saya saat ini masih dari perdagangan budak manusia salju. Di puncak gunung Sue Song Si, terdapat enam varian suku manusia, semuanya adalah manusia salju. Manusia salju adalah tipe manusia varian, mereka hidup di lingkungan es di tanah bersalju. Kulit mereka seputih salju, mata mereka biru es, dan rambut mereka biru. Setelah mereka mati, tubuh mereka akan berubah menjadi patung es. Manusia salju biasanya tidak menangis atau tertawa, dan air mata bahkan lebih jarang terjadi. Sebagian besar manusia salju tidak pernah menangis bahagia atau sedih sepanjang hidup mereka. Namun, air mata ditinggalkan manusia salju. Mereka akan langsung mengembun menjadi air mata es. Air mata es adalah bahan penyempurnaan Gu yang berharga, dan para master Gu sangat menyukainya. Setelah Sue Song Zi memeriksanya, dia menganggup puas. Manusia salju terlihat tanpa ekspresi, namun menurut Sue Song Zi, mereka adalah varian manusia yang memiliki kecerdasan paling dekat dengan manusia. Banyak dewa Gu yang memelihara manusia salju, dan untuk mendapatkan air mata es, mereka sering menyiksanya. Mereka akan melakukan penyiksaan yang tidak manusiawi. Bahan penyempurnaan Gu seperti air mata es digunakan di banyak tempat. Di Jewel Yellow Skies, perdagangan aister sangat populer. Banyak dewa Gu yang merencanakan keuntungan demi mendapatkan air mata es. Dia menggunakan segala cara untuk membantai dan menyiksa manusia salju. Sue Song Zi pernah melakukan hal ini sebelumnya, namun ia segera menyadari bahwa pasar bagi dewa abadi untuk mendapatkan air mata es jauh lebih tinggi daripada air mata es itu sendiri. Sejak saat itu, dia mulai memelihara manusia salju dan menjualnya ke Jewel Yellow Skies. Biarkan dewa Gu lainnya menyiksa manusia salju itu. Manusia salju hanya bisa meneteskan air mata es tiga kali dalam hidupnya. Jumlahnya tidak lebih dari 60. Setiap kali ia menangis, umur manusia salju akan berkurang drastis, dan sebagian besar esensi kehidupannya akan hilang. Jika manusia salju mengeluarkan terlalu banyak air mata es, dia akan menua dengan cepat dan mati lebih cepat. Namun, biaya memelihara manusia salju jauh lebih rendah. Selain itu, Sue Song Zi memiliki puncak gunung ini. Sangat nyaman untuk menanam pohon aras, pohon salju, dan memelihara manusia salju. Oleh karena itu, menjual manusia salju jauh lebih menguntungkan daripada menjual eisters. Dia pandai menghasilkan uang, bisnisnya berkembang pesat beberapa tahun ini, dan dia telah mengumpulkan sejumlah besar batu yuan abadi. Dia bisa dianggap sebagai orang kaya di antara dewa Gu. Tapi dia memiliki penyesalan yang sangat besar, dia telah menjadi Gu Immortal peringkat 6 selama beberapa dekade. Namun dia masih belum memiliki Gu Abadi. Tidak peduli berapa banyak batu yuan abadi yang dia miliki, dia tidak dapat membeli Gu Abadi. Karena Immortal Gu unik, orang lain tidak akan menjualnya meskipun mereka memilikinya. Paling-paling, mereka akan menukar Immortal Gu dengan Immortal Gu. Sukuma telah mencapai langkah terakhir sekarang. Jika aku bisa mengalahkan Sukuhai dan memasuki istana kekaisaran, aku mungkin bisa mendapatkan Gu Abadi pertama dalam hidupku dari Menara 88.Zenyang. Hem. Sue Songzi sedang memikirkan hal ini ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan melambaikan tangannya. Ruang terbuka, dan surat Gu terbang keluar. Sue Songzi membukanya, itu permintaan bantuan Sukuma. Mereka akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bibir Sue Songzi membentuk senyuman. Dia telah memperhatikan kontes istana kekaisaran ini, dan tahu tentang kekalahan Sukuma. Sebelumnya, dia telah menghubungi Sukuma, tetapi mereka tidak dapat mengambil keputusan. Kini situasi mencekam, Sukuma mengirimkan permintaan bantuan, yang setara dengan menyetujui permintaannya. Dengan begini, inilah saatnya aku bergerak. Senyuman Sue Songzi berangsur-angsur menghilang, dan dia mengaktifkan Gu Divine Sense. Tiga indera ketuhanan terbang jauh, menuju tiga suku manusia salju di puncak bersalju. Setelah menerima kesadaran ilahi, ketiga manusia salju Gu Master segera bangkit dan bergegas menuju puncak gunung. Sesaat kemudian, mereka berlutut di depan pavilion Sue Song sambil berkata serempak, Sue Wa, Sue Mi, Sue Ming, Salam Abadi. Sue Songzi tidak menunjukkan dirinya, tapi mengeluarkan beberapa cacing Gu dan mengirimkannya ketiga manusia salju. Bawalah cacing Gu dan batalion D ini, pergi ke dunia luar dan temukan Sukuma, bantu mereka memenangkan pertempuran. Sue Songzi mengirimkan perasaan ilahi lainnya. Iya, ketiga manusia salju Gu Master dengan cepat menerima pesanan tersebut. Sue Songzi memiliki empat batalion, A, B, C dan D, yang dibentuk dari para ahli dari enam suku manusia salju. Tiga manusia salju Gu Master memimpin batalion D keluar dari tanah terberkati Snowy Mountain, namun sebelum mereka mencapai Sukuma, mereka ditemukan oleh Dewa Gu Suku Hei. Saudaraku, Sukuma ini memang terkait dengan jalur iblis Gunung Salju, Gu Immortals. Sekarang buktinya meyakinkan, Gu Immortal eksternal Tan Bi Ya dari suku Liu tidak salah. Di tanah yang diberkati, Hei Bai berkata pada Hei Cheng. Keduanya adalah Dewa Gu dari suku Hei. Hei Bai memiliki penampilan biasa, parubaya, canggung di luar namun anggun di dalam. Dan Hei Cheng telah dikenal publik sebagai seorang jenius di suku Hei sejak dia masih muda, tampan dan percaya diri, dan juga ayah Hei Lulan. Hei Cheng melirik Hei Bai, berkata dengan tenang, Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir. Jalur iblis Fu Immortals selalu bergerak sendiri. Snowy Mountain mungkin kuat, memiliki lusinan Dewa Gu, tetapi hanya dua atau tiga yang benar-benar mendukung Sukuma. Hei Bai mengangguk, kakak benar. Namun Sukuma saat ini memang sangat kuat. Sebelumnya, mereka tidak menerima dukungan dari jalur iblis Gu Immortals, mereka berjuang sendiri menuju pertempuran yang menentukan. Begitu mereka menerima dukungan dari Gu Immortals, pasti akan menjadi lebih kuat. Hei Cheng mendengus, sebelum bertanya, Sudahkah kamu menyelidiki siapakah jalur iblis Dewa Abadi yang mendukung Sukuma? Belum, tapi akan segera selesai. Pergi dan lakukan, kami telah membeli lebih dari 500 ribu serigala liar dan 300 serigala bermutasi hari ini. Dua kaisar serigala, ribuan cacinggu, serta sumber daya yang telah disiapkan, menyerahkannya kepada Hei Lulan. Iya kakak. Juga, perintahkan Hei Lulan untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat, agar tidak memperumit masalah. Ekspresi Hei Bai jelas, dia menganggup dan meninggalkan tanah yang diberkati tanpa berkata apa-apa. Perang bukan hanya soal nyawa manusia, tapi juga persaingan fondasi dan konsumsi. Perjuangan untuk pengadilan kekaisaran. Pada tahap akhir, Hei Cheng dan Hei Bai, yang selama ini mendukung Hei Lulan, mulai merasa sedikit kewalahan. Meskipun Gu Immortals kaya, mereka tidak dapat mendukung seluruh pasukan untuk waktu yang lama. Jumlah sumber daya dan Gu Fana sangat besar. Sebagian berasal dari tanah yang diberkati, sementara sebagian besar berasal dari konsumsi batu Yuan Abadi. Mereka dibeli dari jual Yellow Skis. Sejumlah besar batu Yuan Abadi berserakan. Baik itu Hei Bai atau Hei Cheng, mereka sebenarnya merasa sakit hati. Perjuangan untuk istana kekaisaran, pada dasarnya, adalah sebuah permainan. Namun tidak semua Dewa Gu mampu memainkan game ini. Banyak Dewa Gu yang ingin mendapatkan Gu Abadi, jadi mereka berpartisipasi dalam pertaruhan besar ini. Akhirnya, orang yang mereka pilih tidak masuk istana kekaisaran, sehingga mereka kalah telak, bahkan ada kasus di mana mereka bangkrut. Namun jika mereka menang dan mendapatkan Fu Abadi dari 88 poin Zenyang Tower, maka semua investasi yang mereka lakukan akan sia-sia. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak batu Yuan Abadi yang ada, mereka tidak bisa membeli Gu Abadi. Sepuluh hari kemudian, pasukan suku Hei dan suku Ma mulai bertempur lagi, formasi pertempuran besar tidak ada habisnya, membentuk pasukan besar. Di tenda utama, Hei Lulan duduk di kursi utama, memandang ke sisi berlawanan sambil berkata dengan semangat heroik, kita tidak berhasil melukai suku Ma dua kali terakhir, mari kita beri mereka pelajaran kali ini. Tidak mudah untuk maju menjadi suku Super. Huff, siapa yang akan pergi duluan? Sebelum dia selesai berbicara, setan Air Hao Jiliu berdiri dan menyapa, Tuan Pemimpin Aliansi, bawahan ini bersedia menjadi garda depan. Hei Lulan menganggup puas. Setan Air Hao Jiliu adalah seorang ahli yang telah memilih untuk tunduk padanya sejak pertemuan para pahlawan. Sepanjang perjalanannya, berpartisipasi dalam perjuangan untuk Istana Kekaisaran, hingga saat ini, Hao Jiliu telah membunuh banyak orang dan memiliki kemampuan pertempuran yang luar biasa. Pei Yanfei juga tunduk pada suku Hei setelah kekalahan Liu Wenwu. Namun posisi Hao Jiliu sebagai Jenderal Pertempuran Peringkat 4 No. 1 tidak pernah goyah. Ini adalah Jenderal Tua Tentara Suku Hei. Ditambah niat Hao Jiliu yang berulang kali untuk menyerah, jika tidak ada kecelakaan, setelah Suku Hei mengambil alih Istana Kekaisaran, dia akan diangkat sebagai tetua luar oleh Suku Hei. Suku Hei adalah Suku Huang Jin, kekuatan super, salah satu raksasa di dataran utara. Jika Hao Jiliu bergabung dengan Suku Hei, itu seperti mengandalkan pohon besar. Sama seperti Windy Mentan Wu Feng yang tunduk pada Suku Dong Fang. Hao Jiliu pergi ke medan perang dan berteriak. Masang Feng mendengus dan menunjuk ke arahnya, iblis air ini lagi, siapa yang akan memberinya pelajaran? Tuan Pemimpin Aliansi, biarkan aku menghadapinya kali ini. Seorang pria kasar berdiri, itu adalah Jenderal Galak Sukuma, ahli jalur transformasi peringkat 4 Gu Master, Cheng Hu. Masang Feng mengangguk setuju, Cheng Hu dengan tidak sabar pergi ke medan perang dan bertarung dengan Hao Jiliu. Metode Hao Jiliu sangat kejam, serangannya sangat besar dan arus air melonjak. Karena dia telah menukarkan manfaat pertempuran dengan banyak cacing Gu yang langka, kekuatan pertempuran Hao Jiliu saat ini telah jauh melampaui tahap awal kontes Istana Kekaisaran. Kedua belah pihak bertarung bola balik selama lebih dari 10 ronde, Hao Jiliu secara bertahap berada di atas angin. Cheng Hu ditekan dan merasa tertahan, dia meraung dan mengaktifkan gerakan mematikan, berubah menjadi harimau yang ganas. Kekuatan harimau itu sangat ganas dan ganas, segera membalikkan kerugiannya. Hao Jiliu terkenal dengan serangannya yang ganas, namun kini dia tidak bisa menahan serangan harimau ganas itu, dia hanya bisa mundur lagi dan lagi, mengubah gaya bertarungnya. Dari serangan sengit sebelumnya, ia berubah menjadi serangan balik defensif. PS, saya menyesuaikan dan beradaptasi dengan ritme double update, mencoba menulis artikel yang menjamin kuantitas dan kualitas. Namun manusia bukanlah mesin, mereka dapat langsung menyesuaikan diri dengan kekuatan apapun yang mereka butuhkan. Jadi, saya memberi diri saya waktu satu bulan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi. Terima kasih semuanya atas perhatian dan pengertian Anda, saya sangat tersentuh dan akan melakukan yang terbaik. 544. Astaga! Toren biru keluar, harimau bermata terkule itu meraung, mengeluarkan suara yang menggelegar. Ini adalah gurauungan harimau peringkat 4. Gelombang suara auman harimau berdesir di udara, membentuk riak yang terlihat. Gelombang suara bertabrakan dengan arus deras, menyebabkannya runtuh menjadi hujan lebat. Chenghu menjelma menjadi harimau bermata gantung, serangannya tiada taraf, langsung menunjukkan aura yang tak terhentikan. Raungan harimau gu, memancarkan gelombang suara. Cakar harimau gu, sangat tajam. Kulit harimau gu, pertahanan luar biasa. Gigi harimau gu, setajam tombak, menusuk dan memamerkan keperkasaannya. Ekor harimau gu, sekeras cambuk baja, mampu bergerak bebas. Jalur transformasi gu masters, untuk membentuk gerakan pembunuh, akan mengumpulkan cacing gu yang sesuai. Begitu mereka mengumpulkan semua cacing gu, mereka akan mampu bertransformasi, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Tentu saja, semakin kuat transformasinya, semakin tinggi nilai cacing gu yang bersangkutan, dan semakin sulit untuk mengumpulkannya. Bahkan jika gu master bisa bertransformasi, mereka membutuhkan banyak pelatihan. Manusia dilahirkan untuk berjalan dengan dua kaki, dengan satu kepala dan dua tangan. Jika mereka berubah menjadi bentuk lain, tidak terbiasa akan menjadi reaksi paling alami. Seperti terbang, hanya banyak pelatihan dan bakat yang dapat memanfaatkan bentuk transformasi dengan baik. Master gu memelihara gu, menggunakan gu, dan menyempurnakan gu, ini adalah aspek mendalam dalam penggunaan gu. Pandangan kedua pasukan terfokus pada medan perang. Pertarungan Hao Ji Liu dan Cheng Hu telah mencapai momen krusial. Cheng Hu menggunakan gerakan mematikannya, berubah menjadi harimau bermata gantung, dengan kuat memegang kendali. Setan air Hao Ji Liu hanya bisa fokus menghindar, berubah dari serangan liar sebelumnya, dia berada dalam situasi sulit. Namun seiring berjalannya waktu, pertarungan masih menemui jalan buntu. Meskipun Cheng Hu memiliki keuntungan yang sangat besar, dia tidak dapat mengubah keuntungan tersebut menjadi kemenangan. Sebagian besar prajurit Sukuma masih bersorak, namun orang-orang di tenda utama Sukuma mengerutkan kening. Tidak bagus, setan air ini licik. Cheng Hu dalam bahaya, kata Ma Ying Ji. Banyak ahli yang hadir mengangguk setuju. Jurus mematikannya memang kuat, namun faktanya, jurus tersebut diaktifkan oleh banyak cacing Gu secara bersamaan. Dengan cara ini, pengeluaran cairan primeval akan meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, ini adalah pedang bermata dua bagi para Master Gu. Cheng Hu mengaktifkan jurus pembunuhnya, tetapi iblis air Hao Ji Liu memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Dia mengubah gaya bertarungnya dengan kekerasan. Cheng Hu tidak akan mampu menghadapi iblis air dalam waktu singkat. Setelah esensi sejatinya habis, dia tidak punya pilihan selain berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat itu, sudah waktunya bagi setan air Hao Ji Liu untuk melakukan serangan balik. Ekspresi Ma Sang Feng tenang, tapi hatinya tenggelam. Jika itu terjadi di masa lalu, kegagalan Cheng Hu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, kemenangan atau kekalahan Cheng Hu bukan lagi urusan pribadinya. Sebaliknya, hal ini menyangkut moral seluruh pasukan. Keluarga Ma telah kalah dalam dua pertempuran berturut-turut. Ma Sang Feng tahu betul bahwa suku-suku besar yang memihak keluarga Ma sudah bimbang di hati mereka. Pasukan Klan Ma dipimpin oleh Klan Ma, dengan klan lain sebagai pendukungnya. Begitu hati orang-orang goyah, situasinya akan menjadi berbahaya. Ma Sang Feng tentu saja tidak ingin melihat Cheng Hu gagal. Namun melihat pertempuran masih menemui jalan buntu, dan kemungkinan kekalahan Cheng Hu semakin besar, Ma Sang Feng hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan berseru. Fei Seng Cheng Fei Seng Cheng segera melangkah maju dan meletakkan telapak tangan kanannya di dada. Dia memberi hormat dan berkata, bawahanmu ada di sini. Pertempuran kedua adalah giliranmu, kata Ma Sang Feng. Untuk menghilangkan pengaruh kekalahan Cheng Hu, dia menaruh harapannya pada Fei Seng Cheng. Fei Seng Cheng adalah seorang jenderal yang gagah berani. Dia telah dikucilkan oleh suku Fei sebelumnya, dan keadaannya tidak baik. Suku Ma menabur perselisihan dan memanfaatkannya sebagai mata-mata. Saat suku Fei melemah akibat konflik internal, mereka melancarkan serangan diam-diam dan mencaplok suku Fei. Setelah Fei Seng Cheng memihak suku Ma, ia bisa dikatakan telah bertemu dengan seorang pemimpin yang bijaksana. Dia memberikan banyak kontribusi dan dibina dengan penuh semangat. Segera, dia pergi ke depan formasi dan memarahi dengan keras. Orang yang datang adalah Fei Seng Cheng. Sejak kontes istana kekaisaran, dia telah membunuh delapan ahli peringkat empat. Di pertarungan sebelumnya, dia menggunakan guyang mati rasa dan bertarung melawan tiga ahli peringkat empat sendirian, performanya sangat memukau. Di tenda utama suku Hei, Sun Si Han berbicara. Ye Lui Sang, yang berada di samping, memasang ekspresi dingin. Pertempuran, yang dibicarakan oleh pria licik Sun Si Han adalah pertempuran antara suku Ma dan aliansi Ye Lui miliknya. Pada akhirnya Ye Lui Sang kalah dan dikejar oleh suku Ma hingga hampir menjadi penyendiri. Suku Kilian dan suku lain yang tunduk pada Ye Lui Sang akhirnya bergabung dengan suku Ma. Namnis Gu adalah gu peringkat empat yang langka, nilainya sebanding dengan peringkat lima. Begitu seorang Master Gu terkena serangan, seluruh tubuhnya akan mati rasa dan nilainya bisa menyaingi peringkat lima. Begitu seorang Master Gu terkena serangannya, seluruh tubuhnya akan mati rasa dan tidak bisa bergerak. Hei Lulan mendengus dan melihat sekeliling, bertanya, siapa yang bisa bertarung. Saat dia mengatakan itu, seseorang tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar dari kerumunan, Fei Seng Cheng biasa saja, saya bersedia berjuang dan menyelesaikan semua rintangan untuk Anda. Hei Lulan melihatnya, itu tidak lain adalah Jenderal Pedang Tunggal Pan Ping. Pan Ping telah dibunuh oleh gerakan pembunuh tiga bersaudara suku Liu sebelumnya, tetapi diselamatkan oleh anak buah Tai Bai Yun Seng seperti sebelum Gu setelah pertempuran. Tak hanya dia, Gao Yang dan Zhu Zai juga berhasil diselamatkan. Baiklah, silakan. Hei Lulan mengangguk setuju. Jika itu terjadi di awal pertempuran, dia tidak akan optimis dengan peluang Pan Ping. Namun setelah lebih dari sepuluh pertempuran, Pan Ping tidak lagi sama seperti sebelumnya, ia dengan cepat berkembang menjadi ahli di level Pei Yan Fei. Anak suku Fei, kamu hanyalah pengkhianat tak tahu malu yang mencari kejayaan dan kejayaan. Kelangsungan hidupmu sungguh memalukan, datang dan terimalah kematianmu. Pan Ping naik dan memarahi dengan keras, niat bertarungnya melonjak. Fei Seng Cheng sangat marah, dia benci ketika orang-orang memanggilnya seperti itu, kamu hanya dari jalur iblis, kamu begitu sombong sebelumnya karena kamu tidak bertemu denganku. Segera, keduanya bertarung sengit. Seketika, suasana menjadi intens, tidak ada pihak yang menang atau kalah. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Sebenarnya, keadaan keduanya sangat mirip. Pada awal kontes Istana Kekaisaran, mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dapat mencapai ambisinya. Pan Ping adalah seorang guru Gu yang jahat, berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain. Fei Seng Cheng ditekan oleh suku tersebut dan tidak dapat mencapai ambisinya. Namun karena kontes Istana Kekaisaran ini, reputasi keduanya meningkat. Mereka memperoleh kekayaan dari pertempuran tersebut dan kekuatan mereka meningkat pesat. Sebelumnya, satu-satunya Gu yang bagus bagi Pan Ping hanyalah Gu pedang tunggal. Tapi sekarang, dia menukar kemampuan bertarungnya. Cacing Gu di tubuhnya sangat indah dan mewah. Kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Hal ini tidak lagi seperti sebelumnya, ketika dia hanya memiliki satu-satunya pedang Gu untuk menahan benteng. Dan Fei Seng Cheng kira-kira sama. Sebelumnya, dia dikucilkan di sukunya, meskipun dia memiliki semua cacing Gu, dia tidak memiliki metode yang kuat. Dia juga memperoleh manfaat dari medan perang, mengumpulkan manfaat pertempurannya dan menukarnya dengan Gu mati rasa yang setara dengan peringkat 5, menggabungkannya dengan cacing Gu miliknya, kekuatan tempurnya meningkat tajam. Sosok keduanya bertarung tanpa henti, namun mereka berdua saling waspada. Pan Ping mewaspadai Gu yang mati rasa pada Fei Seng Cheng, sementara Fei Seng Cheng terus waspada terhadap satu-satunya pedang Gu milik Pan Ping. Berbicara tentang pedang tunggal Gu, bisa dikatakan Pan Ping beruntung. Karena Gu ini dipasang pada bilah melengkungnya, dan bukan pada bukaan atau badan Master Gu. Setelah Pan Ping hancur berkeping-keping, satu-satunya pedang Gu untungnya selamat. Setelah itu, Tai Bai Yun Seng menyelamatkan Pan Ping. Pan Ping hidup kembali, tetapi semua cacing Gu miliknya dihancurkan, hanya satu-satunya bilah Gu yang tersisa. Untungnya, Pan Ping memiliki banyak manfaat pertempuran dan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Adapun Gao Yang dan Zhu Zai, mereka tidak seberuntung itu. Setelah mereka dibunuh, semua cacing Gu mereka dimusnahkan. Hal yang paling disesalkan adalah Gu Cloud gelombang pengkhianat peringkat 5 milik Gao yang juga hancur. Manusia peringkat 5 seperti sebelumnya, Gu hanya dapat menargetkan tubuh manusia, tidak dapat menghidupkan kembali cacing Gu. Tapi keduanya tenang, bisa bangkit kembali adalah suatu keberuntungan besar. Setelah itu, keduanya meminjam manfaat pertempuran dan pada dasarnya mengisi kembali cacing Gu mereka. Setelah beberapa pertempuran, mereka tidak hanya membayar kembali semua pahala pertempuran mereka, mereka bahkan masih memiliki sisa. Pertarungan sengit antara dua pasang ahli peringkat 4 menarik perhatian semua orang. Sukuma melihat Fei Seng Cheng dan Pan Ping terjebak dalam jalan buntu, dan mengirimkan enam jenderal yang galak. Hei Lulan menerimanya satu per satu, mengirimkan Pei Yanfei, Gao Yang, Zhu Zai dan lainnya. Saat pasangan ahli ke-6 bertarung, Cheng Hu akhirnya dikalahkan. Setan air Hao Jiliu tidak berdaya untuk mengejarnya, dan hanya bisa menyaksikan saat dia mundur dengan aman. Semangat suku Hei meningkat, namun tak lama kemudian, di kelompok ketiga, suku memenang, dan keadaan berbalik. Kedua belah pihak mengirimkan lebih banyak ahli, dan di depan kedua pasukan, lebih dari 30 arena pertempuran dibentuk. Dengan kata lain, hampir 70 Master Gu peringkat 4 muncul untuk bertarung. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Dataran utara yang luas dihuni oleh miliaran orang, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa. Hanya ada beberapa ratus Master Gu peringkat 4, dan kurang dari setengah ratus Master Gu peringkat 5. Karena perebutan Istana Kekaisaran, orang-orang ini berkumpul, bentrok dan bersaing satu sama lain. Dalam pertarungan sengit antara hidup dan mati, lahirlah Gu Master yang lebih kuat, dan yang lemah disingkirkan dengan kejam. Pertarungan untuk Istana Kekaisaran telah mencapai pertarungan terakhir yang menentukan. Baik itu suku Hei atau suku Ma, mereka berdua adalah raksasa yang mirip Leviathan. Tidak termasuk Gu Immortals, skala pasukan manapun jauh melampaui kekuatan suku Super. Semua orang di kedua pasukan merasakan hati dan pikiran mereka bergetar, dada mereka melonjak. Hanya Fang Yuan yang lebih tenang, dia telah melihat pemandangan yang lebih besar di kehidupan sebelumnya, yaitu Perang 5 Wilayah yang kacau, era kekacauan. Tuan Pemimpin Aliansi, bawahan meminta untuk bertarung. Seorang Gu Master muda peringkat 4 melangkah keluar, tidak mampu menahan niat bertarungnya. Orang ini tidak lain adalah Ghe Guang. Ghe Guang adalah pemimpin suku Ghe. Awalnya ia adalah seorang Master Gu peringkat 3, namun setelah dibaptis dalam perang, ia selamat dan kekuatannya meningkat pesat, hingga naik ke peringkat 4 belum lama ini. Hei Lulan sedikit terkejut, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan adalah tetua tertinggi suku Ghe dan suku Chang, kedua suku ini berada di bawah kendalinya. Fang Yuan merasakan tatapan Hei Lulan yang bertanya-tanya, dan dengan ringan memerintahkan, Ghe Guang, mundurlah, kamu adalah pemimpin suku, bagaimana kamu bisa mengambil risiko seperti itu? Ghe Guang menurut dan mundur. Fang Yuan bertanya lagi, di mana Chang Biao? Tuan, bawahan ada di sini. Chang Biao memasang ekspresi sakit-sakitan, luka-lukanya akibat pertempuran sebelumnya belum sembuh. Tapi Fang Yuan tidak mempedulikan hal ini, hanya berkata, pergi dan bertarung. Chang Biao membuka mulut untuk berbicara, hatinya dipenuhi amarah. Sejak dia bergabung dengan pasukan suku Hei, dia diperintahkan untuk bertarung oleh Fang Yuan di setiap pertempuran. Bahkan jika dia adalah seorang ahli terkenal, dia tidak dapat bertahan dalam pertempuran terus-menerus dengan intensitas tinggi. Berengsek, Chang San Yin, orang ini, apakah dia menyuruhku berkeliling seperti binatang buas? Aku benci kalau aku lemah sekarang, aku tidak bisa menentang perintahnya. Saya akan menanggungnya untuk saat ini, masih ada waktu yang lama di masa depan. Sepuluh tahun yang lalu, saya menjebak Anda, sepuluh tahun kemudian, saya benar-benar akan membunuh Anda. 545. Melihat Chang Biao memasuki medan perang, Sukuma pun mengirimkan seorang ahli wanita. Orang ini bernama Si Sui, dia adalah ahli tahap puncak peringkat 4, ahli jalur es yang terkenal. Dia memiliki gus salju terbang peringkat 5, setelah diaktifkan, itu akan menyebabkan kepingan salju berjatuhan seperti bulu angsa, mengubah segalanya dalam beberapa ribu langkah menjadi wilayah es. Chang Biao melihat orang ini dan berpikir, pahit. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia harus berhati-hati terhadap wanita ini. Sekarang dia terluka, dia bahkan bukan tandingannya. Keduanya bertarung, Si Sui menyerang dengan ganas, sementara Chang Biao menghindar dan mengulur waktu. Dengan cara ini, dia pasti berada dalam posisi yang dirugikan. Pertarungan terus berlanjut, seiring berjalannya waktu, Master Gu peringkat 4 terus dikalahkan, mundur dengan luka-luka, atau mati di tangan musuh. Kedua kubu memang ada korban jiwa, namun secara keseluruhan seri. Lambat laun, Gu Master peringkat 4 di dua tenda utama menjadi semakin sedikit, tidak cukup untuk dimobilisasi. Pemimpin suku Gu, saya ingin meminta bantuan Anda sekarang. Tatapan Hei Low Lan tertuju pada orang yang duduk di tenda utama. Pemimpin suku Gu, Gu Gu O Long, adalah seorang Master Gu jalur bumi. Ia pernah menumpuk batu di gunung dan menimbulkan masalah besar bagi pasukan suku Hei. Pada satu titik, Hei Low Lan bahkan berpikir untuk mundur. Namun akhirnya Taibai Yun Seng tiba dan suku Hei menang, sedangkan suku Gu bergabung dengan pasukan suku Hei sebagai pihak yang kalah. Kemunculan Gu Gu O Long mengguncang pasukan suku Ma. Ini adalah ahli peringkat 5 pertama yang dipindahkan, Masang Feng segera merespons dengan mengirimkan pemimpin suku Cheng, Cheng Long. Orang ini adalah ahli jalur transformasi peringkat 5, kakak laki-laki Cheng Hu. Melihat Cheng Long, Gu Gu O Long membungkuk dan berkata dengan sopan, jadi itu adalah pemimpin suku Cheng, mohon pencerahannya. Cheng Long terkeke, saya tidak berani memberi pencerahan kepada pemimpin suku Gu, tapi mari kita bertukar petunjuk. Keduanya bertarung dengan momentum yang besar, segera menekan semua orang dan menjadi fokus perhatian semua orang. Gu Gu O Long melakukan serangan dan pertahanan, dia jujur dan mantap. Cheng Long bergerak bebas di langit, galak dan tenang. Setelah keduanya bertarung selama 12 ronde, Hei Lulan mengirim ahli peringkat 5 Luo Bo Jun. Luo Bo Jun memihak Liu Wen Wu, namun setelah suku Liu kalah dari suku Hei, ia menjadi salah satu petinggi pasukan suku Hei. Suku Ma segera mengirimkan ahli peringkat 5 untuk bertarung. Dibandingkan dengan jajaran ahli peringkat 5, suku Ma tidak kalah. Di masa lalu, pasukan Nu Er menelan keluarga Tao, dan keluarga Yang mengalahkan Nu Er. Kemudian keluarga Ye Lu mengalahkan keluarga Yang, namun pada akhirnya keluarga Ma mengalahkan pasukan keluarga Ye Lu dan menjadi pemenang akhir. Setelah putaran pertempuran ini, ada banyak klan besar di pasukan keluarga Ma, termasuk keluarga Kilian, keluarga Cheng, keluarga Zhao, keluarga Lu, keluarga Tao, keluarga Yang, dan banyak kekuatan kuat lainnya. Pada saat yang sama, mereka memiliki Jiang Bao Ya, Yang Po Ying, dan Mah Zun, tiga tuan perbudakan. Master Gu peringkat 5 sebagian besar memiliki otoritas tinggi, nada dan sikap mereka jauh lebih tenang dan ramah daripada aura pembunuh dari Master Gu peringkat 4. Ketika mereka menyerang, mereka menahan 30 persen kekuatan dan 20 persen perasaan mereka. Begitu mereka mati, suku tersebut tidak akan memiliki pemimpin dan akan ditelan oleh suku Hei atau Sukuma. Meski mereka musuh, yang sebenarnya mereka pedulikan adalah kepentingan klan mereka sendiri. Meskipun mereka terikat oleh sumpah racun, masih ada aturan yang tidak terucapkan. Fang Yuan duduk bersila dan memperhatikan dengan tenang. Meskipun dia hanya menampilkan budidaya tahap puncak peringkat 4, dia adalah Master Jalur Perbudakan, dia adalah orang penting yang dapat mempengaruhi pertempuran. Dengan demikian, statusnya istimewa, bahkan lebih tinggi dari pemimpin suku peringkat 5 itu. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa benar-benar membuat langkah besar, skema yang brilian. Berpartisipasi secara pribadi dalam kontes Istana Kekaisaran, emosi Fang Yuan semakin bertambah. Giant Sun Immortal mewariskan warisan kepada keturunannya, ia membangun 88 poin Zenyang Tower dan juga menetapkan tradisi, kontes Istana Kekaisaran, dapat dikatakan bahwa ia telah mengerahkan banyak upaya dan pemikiran ke dalamnya. Belum lagi 88 poin Zenyang Tower, lihat saja kontes Istana Kekaisaran ini, setiap diadakan selalu ada pembersihan. Suku Huang Jin menelan suku lain untuk memperkuat diri. Pada saat yang sama, konsentrasi sumber daya membentuk ekonomi manfaat pertempuran yang maju selama masa perang, yang merupakan kemakmuran yang tidak normal. Dan melalui pampasan perang, mereka melakukan pertukaran teknik dan memperdalam fondasi suku Huang Jin. Yang terpenting, ini adalah survival of the vites. Hal ini memungkinkan para Master Gu untuk berpikir di batas antara hidup dan mati, bekerja keras, dan menjadi ahli. Untuk suku Huang Jin, mereka akan memilih benih Gu Immortal. Giant Sun Immortal, meskipun dia sudah tidak ada lagi di dunia, pengaruhnya masih menguasai seluruh dataran utara. Dibandingkan dengan yang mulia abadi, diriku yang sekarang tidak berarti apa-apa seperti seekor semut. Tapi aku juga mendapat manfaat dari kontes istana kekaisaran ini, jika tidak, kekuatanku tidak akan meningkat begitu cepat. Fang Yuan sedikit terganggu saat memikirkan hal ini, dia mengirimkan pikirannya ke celahnya. Di dalam celah tersebut, ada beberapa cacing Gu baru, sebagian besar berada di peringkat 4, satu di peringkat 3, satu di peringkat 5 mayat Asuragu, dan satu lagi di peringkat 5 penguasa Bumi Gu. Sejak Fang Yuan memperoleh inspirasi dari gerakan pembunuh, tiga kepala enam lengan, dia menggabungkan landasan dan idenya sendiri untuk meneliti dan memperoleh beberapa hasil. Dia kemudian memadatkan hasil ini menjadi gerakan mematikan, dia menamakannya, Raja Bumi Berlengan 4. Begitu dia mengaktifkan gerakan mematikan ini, sepasang lengan baru akan tumbuh dari sisi tubuhnya. Ketika dia menggunakan keempat lengannya, kekuatan bertarungnya akan meningkat tajam dan dia akan sebanding dengan jurus mematikan, tiga kepala enam lengan, dari saudara Sukuliu. Namun, dibandingkan dengan tiga kepala enam lengan, wujud Raja Bumi 4 lenganku hanya bisa bertahan dalam waktu yang lebih singkat. Hanya ketika kaki saya menginjak tanah, saya dapat menunjukkan kekuatan penuh saya. Begitu aku terbang, kekuatan tempurku akan turun setengahnya. Jurus mematikan ini hanya diciptakan oleh Fang Yuan, belum sempurna. Hanya setelah mengujinya dalam pertempuran, dia dapat menambahkan beberapa gu baru dan mengganti gu lama yang tidak diperlukan, atau langsung menghapusnya. Hanya dengan begitu jurus mematikan itu dapat disempurnakan secara bertahap. Matahari berangsur-angsur naik tinggi di langit, dan sebelum badai salju, sinar matahari yang biasanya terik terasa dingin dan tak berdaya. Namun, di medan perang, niat membunuh melonjak dan terakumulasi hingga batasnya. Lusinan lingkaran pertempuran meledak dengan kembang api warna-warni saat kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Di tenda utama suku Hei, hanya ada beberapa master gu yang tersisa. Jika mereka tidak bertempur, mereka mundur dan memulihkan diri, atau mereka mati di medan perang. Namun secara keseluruhan, suku Hei masih memiliki sedikit keunggulan. Selama ini, Hei Lulan telah menerima dukungan dari Hei Bai dan Hei Cheng, dua dewa gu. Dan suku Ma hanya meminta bantuan Sue Song Zi selama pertempuran besar ini. Huff, suku Ma ini benar-benar tahan terhadap pemukulan. Hei Lulan mendengus dingin, tatapannya jahat dan perlahan-lahan dia menjadi tidak sabar. Dia memandang Fang Yuan dan hendak berbicara ketika tiga kelompok binatang bergegas keluar dari kam suku Ma. Di sebelah kiri, puluhan ribu kuda berlari kencang, kuku mereka menginjak-injak tanah seperti gemuruh guntur. Ada banyak sekali tikus di sisi kanan jalan. Mereka penuh sesak, dan pemandangan mereka membuat seseorang merinding. Dan di tengahnya, sekelompok elang membubung seperti awan gelap, memberikan perasaan menutupi langit dan menutupi bumi. Raja Kuda Mazun, Raja Tikus Jiang Baoya, dan Raja Elang Yang Po Ying, ketiga ahli jalur perbudakan ini bergerak pada saat yang bersamaan. Kelompok binatang buas bergegas mendekat dan segera membubarkan sebagian besar kelompok pertempuran. Ternyata Mas Sang Feng melihat bahwa suku Ma sedikit dirugikan dalam tantangan tersebut, jadi dia ingin menggunakan keunggulannya di jalur perbudakan untuk menekan pasukan suku Hei dan mengubah situasi yang tidak menguntungkan tersebut. Menghadapi serangan tiga kelompok binatang secara serentak, Hei Lulan langsung tegang. Dia menatap tajam ke arah Fang Yuan, Raja Serigala, sekarang terserah padamu. Fang Yuan menganggup dan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Dia perlahan berjalan ke kepala badak besi berkepala dua dan melihat ke bawah dari atas ketiga kelompok binatang, semuanya jahat dan ganas, dan skalanya sangat besar. Tidak peduli di jalur manapun para master jalur perbudakan setara dengannya, mereka adalah lawan tangguh yang tidak kalah darinya di jalur perbudakan. Faktanya, jalur perbudakan cacinggu yang mereka miliki bahkan lebih komprehensif dan luar biasa dibandingkan cacinggu perbudakan serigala milik Fang Yuan. Dalam situasi tidak memperlihatkan kekuatan pertarungan jalur kekuatannya, kedua tinju Fang Yuan tidak dapat melawan empat tangan. Dalam dua pertempuran sebelumnya, kelompok serigala telah ditindas oleh tiga kelompok binatang dan menderita kerugian besar. Dan Sukuma mengandalkan keuntungan ini untuk meninggalkan kelompok binatang buas untuk berada di belakang, memungkinkan mereka mundur dengan aman ke garis pertahanan dua kali. Namun saat ini, Fang Yuan tersenyum dingin, hatinya dipenuhi dengan niat bertarung. Meskipun cacinggu jalur perbudakannya sedikit lebih lemah dibandingkan ketiga master jalur perbudakan ini, sebelum pertempuran ini, dia telah mendapatkan dukungan dari dewa abadi Sukuhai, dan skala kelompok serigala telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Kelompok serigala ini semuanya bersembunyi di dalam pasukan, menggunakan kekuatan cacinggu, musuh tidak dapat mendeteksi mereka. Raja Serigala, Yang Po Ying ada di sini, apakah kamu berani bertarung? Di langit, Yang Po Ying sedang berdiri di atas seekor elang raksasa, dia tampak gagah dan tegak, seperti tombak yang membubung ke langit. Dia mengambil inisiatif untuk menantang dan ingin menahan kelompok serigala Fang Yuan. Kelompok elang melihat ke bawah dari atas, menyerang kelompok serigala sangatlah menguntungkan. Hahaha, Yang Tua, kamu harus bersikap lunak padanya. Bagaimanapun juga, Saudara Chang San Yin adalah ahli jalur perbudakan seperti kita. Anda harus meninggalkan sedikit wajah untuknya. Di sebelah kanan, tawa mengejek Rat King terdengar. Dan di kelompok kuda di sebelah kiri, Mazun, yang tidak pandai berkata-kata, maju dengan suara teredam. Ada sejumlah besar ahli gu master di sekelilingnya, masing-masing menunggangi kuda perang untuk melindungi keselamatannya. Master jalur perbudakan masih harus berada dalam situasi untuk memimpin kelompok binatang, hanya dengan begitu mereka dapat menampilkan 120 persen kekuatan tempur mereka. Ketiga tuan itu keluar bersama-sama, mengambil risiko dan secara pribadi memimpin kelompok binatang itu untuk menyerang. Ini seperti tiga pukulan berat, jika mereka tidak bisa memblokirnya dengan benar, pasukan suku Hei bisa dikalahkan tanpa alasan, situasinya akan runtuh dan mereka tidak akan bisa kembali. Bagaimanapun, medan perang penuh dengan variabel yang tidak dapat diprediksi. Terlalu banyak contoh kemenangan pihak lemah melawan pihak kuat. Terlebih lagi, pihak suku Hei hanya memiliki sedikit keuntungan sekarang. Saudara San Yin, Hei Lulan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Meskipun skala kelompok serigala telah meningkat dan melampaui tiga kelompok binatang buas, dia khawatir Fang Yuan tidak memiliki cukup kendali atas kelompok itu. Bagaimanapun, Fang Yuan belum pernah mengendalikan kelompok serigala sebesar itu. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, justru akan menimbulkan kekacauan. Bahkan jika dia bisa mengendalikannya, dengan esensi purba tahap puncak peringkat 4 Wolf King, berapa lama dia bisa bertahan. Fang Yuan berdiri di atas kepala badak besi, dengan punggung menghadap Hei Lulan, dia tidak berbicara. Melihat ketiga kelompok binatang itu dengan anggun menerkam, menyerang dari langit dan di tanah, Raja Serigala masih tidak bergerak meskipun mereka berada tepat di depan mereka. Hei Lulan merasa semakin tidak nyaman dan mendesak, Saudara San Yin, cepat serang. Fang Yuan masih tidak berbicara, seolah dia tidak mendengar apapun. Ketiga kelompok binatang itu melonjak, mereka berjarak kurang dari 200 langkah dan akan tiba dalam sekejap. Pasukan suku Hei terguncang, Hei Lulan merasa cemas, Saudara Chang San Yin. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ini adalah kesempatan bagus. Musuh mencoba menekanku dengan kelompok binatang buas mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Pemimpin aliansi Loulan, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Ucapkan selamat padaku untuk apa. Pertempuran ini telah dimenangkan, situasinya sudah diatur, pemimpin aliansi yang memasuki istana kekaisaran adalah sebuah kesimpulan yang sudah pasti. Henry Fang berkata dengan ringan. Hei Lulan hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar, dia hampir berteriak, sialan. Dari mana datangnya keyakinan konyol Anda ini? Cepat perintahkan kelompok serigala, jam berapa kamu harus bicara sekarang, musuh sudah menerkam. Tapi di saat berikutnya, matanya menonjol lebih lebar, seperti ada yang meninju di belakang matanya. Itu karena dia merasakan perubahan menakjubkan pada aura Fang Yuan. Dari peringkat empat tahap puncak ke peringkat lima tahap awal. Dari peringkat lima tahap awal hingga peringkat lima tahap tengah. Dari peringkat lima tingkat menengah ke peringkat lima tingkat atas. Dan dari peringkat lima tingkat atas ke peringkat lima tingkat puncak. Pada saat ini, Fang Yuan perlahan-lahan menghilangkan penyembunyian gu penyembunyian nafas, tidak lagi menekan kultivasi aslinya. Peringkat lima tahap puncak, real deal. Raja Serigala Chang San Yin sebenarnya adalah Master Perbudakan Tahap Puncak Peringkat Lima. Hei Lulan menatap punggung Fang Yuan dengan bingung. Penjaga Gu Master di dekat tenda utama juga menoleh dengan tatapan kaget dan tertegun. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengaktifkan Gu Eagle Rise, dan sayap elang lebar membawanya ke langit. Di udara, dia melolong ke arah langit. Peringkat lima memperkuat serangan Gu, dan Serigala melolong Gu. Raungan Serigala bergema di langit, langsung menekan teriakan kelompok binatang buas. Melolong, melolong, melolong. Raungan panjang para Serigala disusul dengan respon kawanan Serigala. 546. Fang Yuan terbang ke langit. Yang Po Ying, Jiang Baoya, Mazun, hari ini adalah hari kematianmu. Dia berkata dengan jelas, tapi suaranya nyaring dan jelas, bergema di telinga semua orang. Mazun. Jiang Baoya mencibir, hef, membual tanpa malu-malu. Dia sebenarnya berada di peringkat lima tahap puncak, Chang San Yin, kamu menyembunyikan dirimu begitu dalam. Ekspresi yang Po Ying muram, matanya menyala-nyala, tapi ini semakin menstimulasi semangat juangku. Pertarungan seperti ini lebih menarik. Namun, pada saat berikutnya, ketika kelompok Serigala menyerang, semangat juangnya membeku. Banyak. Banyak. Terlalu banyak. Serigala liar yang jumlahnya sangat banyak bagaikan gelombang pasang laut, gelombang pertama datang, lalu gelombang kedua, gelombang ketiga. Sepertinya menghubungkan langit dan bumi, tak berujung dan luas. Mazun tergerak. Gerakan kelompok elang terhenti, dan ekspresi yang Po Ying membeku. Kelompok Serigala yang begitu besar, ya ampun, lima ratus ribu. Delapan ratus ribu. Tidak, setidaknya satu juta. Jiang Baoya pucat karena ketakutan, semangat juangnya jatuh ke titik terendah. Mundur, kelompok tikusku paling banyak hanya enam ratus ribu. Setelah begitu banyak pertempuran, saya tidak punya waktu untuk mengisinya kembali, saya memiliki kurang dari dua ratus ribu sekarang. Ini adalah kekuatan terakhirku, aku tidak bisa kehilangan mereka. Mundur, mundur, kita harus mundur. Jiang Baoya adalah seorang kultifator iblis, dia sangat egois, dia segera berbalik dan memimpin kelompok tikus itu mundur. Ada tiga aspek yang memengaruhi kekuatan tempur gu master jalur perbudakan. Salah satunya adalah ukuran kelompok monster, yang kedua adalah kombinasi cacing gu jalur perbudakan, dan yang ketiga adalah fondasi jiwa. Fondasi jiwa Fang Yuan, karena bantuan gunung danghun, berada pada level yang sama dengan ketiga master jalur perbudakan ini. Meskipun jalur perbudakan cacing gu lebih lemah dari ketiganya, itu hanya selisih kecil. Tapi ukuran kelompok serigala di tangannya berjumlah 1.560.000. Sebaliknya, ketiganya mengalami kerugian besar dalam kelompok monsternya karena pertarungan berturut-turut, terutama dua pertarungan pertama. Kelompok tikus hanya berjumlah 200.000, kelompok elang berjumlah 180.000, dan kelompok kuda paling banyak berjumlah 360.000. Secara keseluruhan, jumlahnya hanya 740.000. 740.000 bahkan bukan setengah dari 1.560.000. Namun, bisakah kelompok binatang yang berbeda dapat dijumlahkan dengan mudah? Seperti disebutkan sebelumnya, tidak bisa. Kelompok binatang yang berbeda bercampur menjadi satu, kecuali ada metode seperti jiwa kombinasi tiga hati, itu akan menjadi berantakan. Sejumlah besar serigala bergegas keluar. Sebelumnya, ada yang disembunyikan di lubang bawah tanah, ada yang ditutupi cacing gu, dan ada pula yang disembunyikan di gerbong. Sekarang, semuanya telah muncul. Bahkan Mazun yang pendiam pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengapa ada begitu banyak serigala. Awalnya, mereka bertiga bekerja sama untuk menindas Fang Yuan. Akibatnya, ada banyak serigala, dan kelemahan suku Hei tiba-tiba menjadi lempengan besi yang sangat besar. Penjaga gu master di sampingnya semuanya berteriak, Tuan Mazun, cepat mundur, musuh terlalu kuat, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Mazun bukanlah orang yang pemarah. Dia segera mengendalikan kudanya untuk mengubah arah dan mundur. Namun, kawanan kuda berbeda dengan kawanan tikus. Kebanyakan tikus berukuran kecil dan dapat dengan mudah mengubah arah. Kuda-kuda itu berlari kencang, tetapi sulit dihentikan. Apalagi saat Fang Yuan sengaja tidak melepaskan mereka lebih awal, menunggu kelompok kuda dan kelompok tikus sampai di depan pasukan suku Hei sebelum tiba-tiba mengerahkan kelompok serigala, niatnya bisa dikatakan jahat. Tapi Mazun adalah seorang ahli perbudakan, pencapaiannya sangat mencengangkan. Ia mengetahui kondisi kelompok kudanya seperti punggung tangannya. Dia dengan hati-hati mengerahkan kelompok kudanya, menggambar busur di tanah, melewati pasukan suku Hei dan miring keluar, mencoba keluar dari pengepungan. Namun, bagaimana Fang Yuan bisa membiarkan daging berlemak di mulutnya terbang seperti ini? Mazun adalah seorang ahli perbudakan, begitu pula dia. Sambil berpikir, kelompok serigala yang bermutasi itu meraum dan mengejar. Kelompok serigala yang bermutasi, sangat banyak, para master Gu di samping Mazun berbalik dan melihat, wajah mereka menjadi pucat. Mazun juga memiliki kelompok binatang bermutasi, yang disebut Pegasus, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok serigala bermutasi yang mengejar mereka. Kebanyakan dari mereka adalah kuda cakar teror dan jenis kuda biasa lainnya. Bagaimana kuda-kuda ini bisa berlari lebih cepat dari kelompok serigala yang bermutasi? Mazun berulang kali mengubah arah kelompok kuda, berusaha melepaskan diri dari kelompok serigala. Namun kelompok serigala yang bermutasi tiba-tiba terbelah menjadi dua dan menyerang dari kiri dan kanan, akhirnya mencegat kelompok kuda tersebut. Selanjutnya, sejumlah besar serigala biasa menerkam dan mengepung kelompok kuda itu. Intersepsi yang spektakuler, seperti yang diharapkan dari seorang master. Melihat ini, Hei Lulan sangat gembira, akhirnya melepaskan semua kekhawatirannya terhadap Chang San Yin. Di sisi lain, Raja Tikus sedang melarikan diri, tetapi ada juga kelompok serigala yang bermutasi di belakangnya, memimpin sejumlah besar serigala saat mereka mengejar. Mereka terus melahap kelompok tikus yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu, seperti binatang raksasa yang menginjak-injak tanah, melahap kelompok tikus itu sedikit demi sedikit. Fang Yuan melirik dan mengabaikan Raja Tikus itu, malah menatap langit di depannya. Kelompok serigala menginjak tanah, sedangkan kelompok elang melayang di angkasa, berurusan dengan kelompok elang berada di luar kemampuan para serigala. Jadi, di antara ketiga kelompok binatang, meskipun kelompok elang lebih lemah dari kelompok kuda, situasi mereka jauh lebih baik. Sialan, sekarang dua kelompok binatang telah ditundukkan, kelompok kuda dikepung, dan Raja Tikus telah melarikan diri, hanya pasukan utama yang tersisa. Yang Po Ying merasakan tanggung jawab yang berat di pundaknya. Dia tahu bahwa jika dia ingin memenangkan pertempuran ini, kelompok kuda dan kelompok tikus adalah kekuatan pertempuran yang sangat berharga, kehilangan salah satu dari mereka akan mengurangi peluang Sukuma untuk menang hingga setengahnya. Saya satu-satunya yang bisa menyelamatkan situasi sekarang. Saya perlu menggunakan kelompok elang untuk menyerang dan mengalihkan sebagian besar perhatian Chang San Yin. Hmm. Sementara Yang Po Ying masih berpikir, Fang Yuan telah memanipulasi sekelompok seratus ribu serigala, maju dengan anggun menuju tenda utama Sukuma. Yang Po Ying fell into a dilemma. Jika pertarungan satu lawan satu, kelompok serigala saya secara alami akan dirugikan melawan kelompok elang Anda. Tapi ini pertarungan besar, jika kelompok serigalaku membantai sejumlah besar Master Gu, tidak, meski aku mengeluarkan esensi purba mereka dalam jumlah besar, itu tetap akan menjadi kemenangan besar. Yang Po Ying, apa yang harus kamu lakukan? Mata Fang Yuan tenang seperti danau, tetapi bibirnya membentuk senyuman dingin. Pikiran Yang Po Ying bekerja dengan cepat, tetapi semakin dia berpikir, hatinya semakin dingin. Jurus Chang San Yin sungguh kejam, menyerang kelemahan musuh. Namun setelah ragu-ragu beberapa saat, Yang Po Ying mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menahan Raja Serigala. Namun dengan cara ini, tanpa halangan dari kelompok elang, kelompok serigala berhasil menyerang pasukan Sukuma. Ekspresi Masang Feng pucat pasi. Dia dengan cepat memobilisasi para Master Gu jalur perbudakan dan membuat garis pertahanan sementara. Tapi kelompok serigala itu sangat besar, dan dengan monster yang bermutasi menyerang, garis pertahanan seperti itu dengan mudah ditembus seperti kertas. Ini adalah kesalahan besar dalam pengambilan keputusan saya. Tapi kita belum kalah semuanya, situasinya berbahaya, ayo bertaruh. Ikuti aku, kita masih punya kartu truf. Masang Feng berteriak, Suewa dan manusia salju peringkat lima lainnya menunjukkan wujud aslinya. Di saat yang sama, ada batalion elit yang terdiri dari manusia salju. Melihat bala bantuan yang begitu kuat, semangat pasukan Sukuma meningkat, mereka menenangkan diri dari kepanikan dan berteriak, mengikuti Masang Feng ke medan perang. Seketika, kelompok serigala itu melolong dan darah berceceran. Pertama, pasukan pusat terlibat dalam pertempuran, diikuti oleh para Master Gu kiri dan kanan Sukuma, yang juga memulai serangan mereka. Hei Lulan tertawa keras, dia melambaikan tangannya dan pasukan elit di bawahnya bergerak lebih dulu. Selanjutnya, para pemimpin suku memimpin pasukan mereka dan menyerbu ke medan perang. Kedua pasukan terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Kelompok binatang, manusia, saling berselisih. Jalur api, jalur es, jalur gelap, jalur terang, dan para Master Gu lainnya bertarung dengan sengit. Para ahli tertawa terbahak-bahak saat mereka membantai musuh-musuh mereka. Dan yang lemah saling membantu, membentuk kelompok dan berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Kelompok elang memekik dan menyerang Fang Yuan. Namun Fang Yuan memiliki pengawal pribadi Hei Lulan, dan juga Ye Lui Sang, Hao Ji Liu, Bian Si Suan, Pan Ping, dan ahli lainnya, yang menjaga area tersebut dengan ketat. Serangan kelompok elang tidak menunjukkan hasil apapun, namun Fang Yuan menggunakan Gu Wolf Care dengan lincah, penglihatannya tidak terhalang, ia menggunakan kelompok serigala untuk menyerang dengan ganas, membantai kelompok kuda, kelompok tikus, dan manusia. Situasinya mendesak, Wu Ye, kalian semua serang dan ganggu para ahli di sekitar Chang San Yin. Di punggung elang, Yang Po Ying berkeringat deras saat dia segera memesan. Wu Ye dipanggil kelelawar hijau, dia adalah salah satu dari tiga ahli terbang di dataran utara. Awalnya, di antara tiga master terbang, Flying Lightning Dong Pokong adalah putra selir suku Dong Fang, dia telah kembali ke tanah yang diberkati. Lagu abadi air King Yin tewas dalam pertempuran. Hanya kelelawar hijau Wu Ye yang direkrut oleh Sukuma. Dia harus berurusan dengan master terbang baru, Chang San Yin. Wu Ye mendengar ini dan mengerutkan kening, jika kita keluar dan musuh menyerang, apa yang akan terjadi dengan keselamatanmu? Yang Po Ying tersenyum bangga, saya mendapat perlindungan dari kelompok elang petir, saya sangat aman. Bahkan Heilulan tidak bisa menembus pertahanan elang petirku secara instan. Jangan khawatir dan pergi, jangan lupa kita masih memiliki pembunuh Wu Ming. Wu Ye dan yang lainnya mendengar ini dan hati mereka bergetar. Orang-orang ini semuanya memiliki kemampuan terbang, mereka menyerang dan meningkatkan tekanan pada Heilulan dan yang lainnya. Hati-hati, mereka mengganggu kita, jangan keluar begitu saja. Jangan lupa, mereka masih punya Wu Ming. Heilulan mendengus dingin, sambil membalas, dia memperingatkan. Putra baptis pemimpin suku Kilian, Wu Ming, adalah gumas terjalur gelap peringkat lima. Ye Lu Isang mampu mengalahkan ketujuh pasukan tersebut karena ia banyak membunuh pemimpin musuh sehingga menimbulkan kepanikan dan rendahnya semangat kerja. Setelah itu, performa Wu Ming juga cukup bagus, banyak gumas terperingkat lima yang tewas di tangannya, bahkan lebih banyak lagi gumas terperingkat empat. Dia sudah dipuji sebagai pembunuh nomor satu di zaman sekarang, reputasinya telah melampaui pakar pedang bayangan Bian Si Suan. Saat ini, dia belum menunjukkan dirinya, siapa yang tahu di mana dia bersembunyi di medan perang. Heilulan tidak berani gegabuh. Begitu Wu Ming membunuh Fang Yuan, kelompok serigala akan runtuh dan situasinya akan terbalik. Serang, serang dan bunuh Raja Serigala Chang San Yin. Tidak hanya Heilulan dan Yang Po Ying, para ahli suku Ma juga dengan cepat menyadari inti dari pertempuran ini. Seketika, sejumlah besar ahli gumas ter menyerang tenda utama suku Hei. Siapapun yang bisa membunuh Chang San Yin, saya akan menghadiahinya lima juta pahala pertempuran. Saya akan memberinya posisi sebagai tetua tertinggi suku Ma dan dia akan menikmati sumber daya suku Ma seumur hidup. Teriak Ma Sang Feng sambil membunuh kelompok serigala. 547 Segera, Heilulan dan yang lainnya merasakan tekanan seberat gunung. Tidak bagus, musuh sudah gila, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tentara Spanduk Hitam, cepat datang dan dukung kami. Pei Yan Fei, Zhong Fei Yu, Tang Miao Ming, cepat datang dan lindungi Wolf King. Kami tidak bisa terus bertahan seperti ini, kami perlu mengambil inisiatif menyerang. Jika tidak, gelombang kejut dari pertarungan akan merugikan Wolf King. Suku Ma pun tak rela kalah. Begitu mereka kalah, mereka akan tamat. Mereka mulai mempertaruhkan nyawa mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah pria pemberani yang mendapat banyak penghargaan. Dengan demikian, situasinya dengan cepat lepas dari kendali Heilulan, dan situasinya dengan cepat berubah menjadi pertempuran melawan Fang Yuan. Kehidupan Fang Yuan berhubungan langsung dengan hasil pertempuran ini. Gu Master Peringkat 4 dan Peringkat 5 dari kedua belah pihak bersatu, membentuk pertempuran besar yang kacau balau. Ini adalah pemandangan besar yang jarang terlihat di kontes istana kekaisaran sebelumnya. Dalam pertempuran ini, Master Gu Peringkat 4 diturunkan menjadi karakter pendukung. Bahkan ahli Peringkat 5 tanpa sadar terjebak dalam rawa. Heilulan, Ye Lui Sang dan yang lainnya bisa sedikit menjaga Wolf King pada awalnya. Tak lama kemudian, mereka mendapati diri mereka berada dalam situasi yang sulit. Mereka dikelilingi oleh api, embun beku, gelombang suara, dan serangan kacau lainnya yang menari-nari dengan liar di lingkaran pertempuran. Lawan mereka tidak tetap, mereka bertarung melawan siapapun yang bisa mereka temukan. Terkadang, bangsanya sendiri bahkan memukul bangsanya sendiri. Pembunuh nomor satu, Wu Ming, berdiri jauh, tanpa daya melihat pertempuran besar yang kacau ini. Dia adalah seorang pembunuh, ahli dalam menyelinap mendekati sasarannya dan memberikan pukulan fatal. Namun pada saat ini, semua Master Gu dalam pertempuran ini sedang bertarung dengan gila-gilaan, segala macam Gu investigasi menyebar kemana-mana, membunuh siapapun yang dapat mereka temukan. Situasi sudah tidak terkendali, serangannya luar biasa, beberapa ahli peringkat empat sudah histeris untuk melindungi diri mereka sendiri. Wu Ming curiga jika dia menyelinap masuk, dia akan ditemukan dalam beberapa saat. Siapa tahu, orang yang menyerangnya mungkin adalah salah satu dari bangsanya sendiri yang terpesona oleh pertempuran tersebut dan tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam situasi ini, biarpun aku tidak bergerak, Wolf King tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Wu Ming mencibir, menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Segera, matanya bersinar, dia melihat Master Gu peringkat empat di sisinya mendekati Wolf King. Itu Cheng Hu. Ketika dia melihat orang itu dengan jelas, Wu Ming hampir berteriak kegirangan. Cheng Hu diserang dari belakang oleh orang tak dikenal, dan terlempar ke kaki Fang Yuan. Awalnya, Fang Yuan dijaga oleh Bian Sisuan. Tapi sekarang, Bian Sisuan mengambil inisiatif untuk membawa Fei Seng Cheng pergi. Dia bukanlah seorang Master Gu pertahanan, dan tidak berniat mengorbankan nyawanya demi Fang Yuan. Ini adalah pilihan paling bijak baginya. Bajingan mana yang diam-diam menyerang ayahmu. Cheng Hu terjatuh ke tanah dan segera bangkit. Dia dengan marah meraung dan berbalik untuk menyerang. Ini, Wu Ming tidak tahu harus berkata apa saat melihat itu. Namun, Cheng Hu baru mengambil lima atau enam langkah ketika dia tiba-tiba membeku di tempat seolah-olah dia terkena mantra. Lalu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Yuan, yang berada tepat di depannya. Setelah tertegun beberapa saat, dia akhirnya bereaksi. Bajingan mana yang menyergapku, aku mencintaimu sampai mati. Ahahaha. Pori-pori Cheng Hu terbuka karena kegembiraan. Dia memandang Fang Yuan seolah-olah dia sedang melihat lima juta manfaat pertempuran, serta ketenaran dan kekayaan yang tak ada habisnya. Melolong. Dia menerkam ke depan, dan saat keempat anggota tubuhnya menyentuh tanah, dia berubah menjadi harimau beraneka warna. Sebuah gerakan pembunuh jalur transformasi. Harimau ganas itu meraung dan menyerbu ke arah Fang Yuan dengan bau amis. Oh tidak, cepat menghindar. Bian Sisuan berteriak sambil melihat ke belakang. Kesuksesan, darah Wu Ming melonjak saat dia melihat ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Harimau ganas itu membuka mulutnya yang berdarah dan melompat ke udara, menerkam ke bawah. Sosoknya yang besar menutupi wajah Fang Yuan. Mulut harimaunya terbuka lebar, dan giginya yang tajam hendak menggigit kepala Fang Yuan. Tidak kusangka kontribusi yang menggemparkan dunia akan jatuh ke tanganku. Eh, mata harimau ganas itu berkilat keheranan. Sepasang tangan besar mencengkram leher harimau tersebut hingga tak mampu bergerak. Huff. Cheng Hu mendengus dalam hatinya, naluri bertarungnya selama bertahun-tahun memungkinkan dia menggerakkan kedua cakar harimaunya yang tajam tanpa berpikir. Bam. Dengan suara teredam, saat berikutnya, kedua cakar macannya juga dicengkram oleh sepasang tangan baja. Kenapa dia masih punya tangan? Cheng Hu menoleh dengan bingung, hanya untuk melihat tatapan Fang Yuan yang dingin, ekspresinya tenang seperti es, dan dua lengan kuningan tumbuh dari sisinya. Dua tangan kuningan besar menggenggam erat cakar harimaunya. Huff. Cheng Hu mendengus, segera menggerakkan ekor harimaunya. Ekor harimaunya itu merobek udara, membentuk bayangan cambuk yang ganas, dengan gesit dan licik menyapu kepala Fang Yuan. Tamparan. Dengan suara yang nyaring, kepala Fang Yuan tidak terluka, namun ekor harimaunya mati rasa karena kesakitan, sudah kehilangan rasa. Cheng Hu memiliki gerakan yang mematikan, begitu pula Fang Yuan. Jurus mematikan, Raja Bumi berlengan empat. Empat belas cacing gu diaktifkan, termasuk efek penguatan peringkat lima gu. Dalam kondisi ini, pertahanan Fang Yuan empat kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya telah mencapai 800 Juni. Terlebih lagi, begitu dia menginjak tanah, kekuatannya akan mengalir tanpa henti. Apakah kamu sudah selesai bermain? Fang Yuan mencibir, dengan tenang menatap Cheng Hu dengan tatapan mengejek dan dingin. Rasa dingin yang hebat muncul dari hati Cheng Hu, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Takut. Meskipun Cheng Hu biasanya riang dan bangga dengan keberaniannya, menghadapi mata Fang Yuan yang dalam dan dingin, dia merasa takut. Ketakutan yang luar biasa menyebabkan dia meledak. Tenggorokan harimau ganas itu bergerak, serangan gelombang suara hendak dilancarkan. Tapi tepat pada saat ini, Fang Yuan dengan ringan menghela nafas. Trik yang membosankan. Huh, sebaiknya kamu mati saja. Suaranya tenang dan acu tak acu, seolah dia mengatakan sesuatu yang tidak penting. Astaga. Pada saat berikutnya, tangan kuningan itu robek dengan paksa. Harimau warna-warni itu terbelah menjadi dua, darah menyembur keluar dan isi perutnya berserakan di mana-mana. Dua tubuh harimau tak beraturan jatuh ke tanah, berubah menjadi dua bagian manusia. Dan kepala harimau ganas itu berubah menjadi kepala Cheng Hu. Matanya terbuka lebar ketakutan, menunjukkan ketakutan akan kematian. Fang Yuan menghancurkan kepalanya dengan satu cakar, perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya melewati kerumunan dan mendarat di Yang Po Ying. Rambut Yang Po Ying berdiri tegak, perasaan bahaya yang kuat melonjak di dalam hatinya. Fang Yuan mengepakkan sayap elang di punggungnya, terbang ke langit. Murid Yang Po Ying menyusut, dengan cepat mengerahkan kelompok elang petir untuk melindungi dirinya sendiri. Fang Yuan mencibir dengan jijik. Hanya dengan kekuatan tempur peringkat empat ini, mereka ingin menghentikanku. He he. Bam bam bam. Dia langsung menyerang, meledakan semua elang petir di sepanjang jalan. Ketika para Master Gu dalam pertempuran kacau itu bereaksi, Fang Yuan telah menembus kelompok elang guntur seperti pisau panas menembus mentega, langsung menuju Yang Po Ying. Anda, wajah Yang Po Ying kehabisan darah, menatap Fang Yuan dengan sangat ketakutan. Kepalanya berada di tangan Fang Yuan, seluruh tubuhnya diangkat oleh Fang Yuan tanpa ada kekuatan untuk melawan. Fang Yuan meremasnya dengan ringan. Puci. Kepala Raja Elang Yang Po Ying seperti semangka, mudah diremukkan olehnya. Darah dan materi otak bercecaran di mana-mana, kelompok elang itu langsung bubar. Kelompok elang melarikan diri, langit cerah muncul kembali. Keributan besar itu menarik perhatian banyak orang. Apa? Raja Serigala membunuh Raja Elang dengan tangannya sendiri. Banyak orang berteriak tak percaya saat melihat pemandangan ini. Sekarang giliran Anda, Fang Yuan tidak berhenti, tatapan dinginnya tertuju pada Mazun. Mazun dilindungi oleh kelompok kuda yang berjarak 10 ribu langkah, tetapi dia merasakan perasaan mengerikan akan bencana besar yang menimpanya. Hentikan dia. Bunuh Raja Serigala. Wu Ye dan Si Sue terbang bersama dan menyerang Fang Yuan. Sekelompok sampah, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Fang Yuan mendengus jijik, mengepakkan sayapnya, dia dengan mudah melepaskan Si Sue dan menabrak Wu Ye. Ini, Wu Ye tidak pernah menyangka Fang Yuan akan begitu galak. Dia melebih-lebihkan pertahanannya, dan pada saat yang sama meremehkan serangan ganas Fang Yuan. Penghalang cahaya pertahanan hanya bertahan selama setengah nafas sebelum runtuh sepenuhnya. Wu Ye langsung merasakan ada yang tidak beres, pencapaian master terbangnya memungkinkan dia melakukan manuver mengelak yang tidak bisa dilakukan orang lain. Jika itu orang lain, mereka mungkin kembali dengan tangan kosong. Tapi Fang Yuan juga ahli terbang. Bam! Dengan suara teredam, separuh tubuh Wu Ye hancur menjadi bubuk, tulangnya hancur berkeping-keping, dan separuh organ dalamnya dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Dia melebarkan matanya tanpa daya dan jatuh dari langit. Seorang ahli terbang di generasinya, seorang ahli jalur iblis, mati begitu saja. Fang Yuan bahkan tidak memandangnya, menerkam ke arah mazun. Mengaum! Raungan naga yang menggelegar bergema, dan seekor naga besar menghalangi jalan Fang Yuan. Naga besar ini memiliki tanduk emas, tiga cakar, dan matanya seperti lentera, memancarkan api balas dendam, Chang San Yin. Kamu berani membunuh saudaraku, kamu akan membayar harga yang paling mengerikan. Itu adalah jalur transformasi peringkat lima gu master, kakak laki-laki Cheng Hu, Cheng Long. Cacing tanah yang berisik, Fang Yuan mendengus, kecepatannya tidak berkurang, melainkan meningkat, tubuhnya meninggalkan bayangan di langit, bertabrakan dengan naga besar itu. Bam! Suara nyaring terdengar, memekakan telinga bahkan bagi orang tuli sekalipun. Gelombang suara menyebar ke segala arah, seolah seluruh dunia berguncang. Hati semua orang bergetar, menoleh, mereka melihat tubuh Fang Yuan telah membesar dua kali lipat ukuran aslinya, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya perunggu, dan keempat lengannya lebih tebal dari paha orang dewasa. Dia berdiri dengan bangga di langit, tangannya memegang tanduk naga yang patah. Dan naga bertanduk emas bercakar tiga itu jatuh seperti layang-layang yang talinya terputus. Sepanjang jalan, ia menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawa besar, darah naga dan sisik naga berceceran di mana-mana. Apa? Jauh dari sana, pupil mata masang Feng menyusut, berteriak tak percaya, bahkan Cheng Long bukanlah lawannya dalam satu gerakan. Langkah mematikan ini, Hei Lulan Linglung, dari Fang Yuan, dia melihat bayangan, tiga kepala enam lengan, milik tiga bersaudara Sukuliu. Mazun, aku, Raja Serigala, akan mengambil nyawamu. Fang Yuan berbicara dengan ringan, suaranya menembus langit, nadanya yang tenang seolah sedang membicarakan masalah yang tidak penting. Namun, semua orang bisa merasakan semangat yang tak terkalahkan dari kata-katanya. Paman Mazun, cepat pergi. Saya akan bertahan di sini. Pemimpin muda Sukuma, Ma Yingji, yang berada di samping Mazun, berteriak. 548. Menghadapi bujukan orang-orang di sekitarnya, ekspresi Mazun menjadi pucat saat dia dengan tegas menolak, tidak, Sukuma saya hanya memiliki pejuang pemberani yang mati dalam pertempuran, bukan pengecut yang melarikan diri. Saya adalah salah satu panji Sukuma, jika saya melarikan diri, itu akan menjadi pukulan telak bagi moral tentara. Saya tidak bisa pergi, kita belum kalah, saya masih memiliki grup Pegasus. Mengatakan demikian, dia menghendaki dan untuk sesaat, Pegasus itu terbang seperti awan putih. Pegasus yang sangat tampan itu memiliki bulu seputih salju, surainya berkibar tertiup angin, dan sayap putih bersihnya terbentang. Pegasus ini merupakan kebanggaan Sukuma. Melihat Pegasus tersebut, rasa kepahlawanan muncul di hati para anggota klan Sukuma, emosi panik mereka segera meredah. Benar, kita masih punya Pegasus. Ah, Ma Yingji baru saja mengucapkan setengah dari kata-katanya ketika dia berteriak ketakutan. Fang Yuan terbang seperti meteor tanpa ada niat untuk menghindar, dan menabrak kelompok Pegasus dengan keras. Pegasus dengan kekuatan tempur peringkat 4 meledak menjadi bunga darah. Kelompok Pegasus meringkik dengan panik dan sedih, bulu putih bersih mereka terinjak dan bulu mereka berjatuhan bersama bangkai kuda, melayang tak berdaya di udara. Dia tidak terkalahkan, tidak dapat dihentikan. Fang Yuan tidak masuk akal, dia menembus kelompok Pegasus dan tiba di atas Mazun dan yang lainnya. Mazun tercengang, para Master Gu di sekitarnya memandang Fang Yuan dengan mulut terbuka lebar, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakberdayaan, dan kepanikan yang luar biasa. Sosok hantu Fang Yuan terukir dalam di hati mereka, tidak akan pernah terhapus. Tidak, aku belum kalah. Mazun kehilangan ketenangannya dan berteriak, dia hendak mengaktifkan gerakan pembunuhnya tetapi dihentikan oleh Ma Ying Ji. Paman, biarkan aku melakukannya. Setelah gerakan mematikan ini diaktifkan, wilayah Anda akan jatuh. Suku Ma bisa hidup tanpaku, Ma Ying Ji, tapi tidak bisa hidup tanpamu, Paman. Teriak Ma Ying Ji, tatapannya penuh tekad. Pahlawan, tubuh Mazun Siong bergetar. Dia memandang murid yang paling dia kagumi dan paling dia senangi. Dia bisa merasakan tekadnya untuk mati. Mazun tentu saja tidak ingin keponakannya berkorban demi dirinya. Namun, seperti yang dikatakan Ma Ying Ji, keluarga Ma dapat hidup tanpa Ma Ying Ji, tetapi mereka membutuhkan Mazun untuk memimpin kudanya. Sekarang setelah kelompok elang runtuh, kelompok tikus tidak dapat diandalkan. Jika mereka kehilangan kelompok kudanya juga, keluarga Ma pasti akan kalah. Lagipula, aku belum tentu mati. Paman, cepat pergi. Setelah Ma Ying Ji selesai berbicara, dia menenangkan diri dan dengan panik mengerahkan esensi purba, menuangkannya ke beberapa cacinggu. Gerakan Membunuh, Roh Kuda Naga Ini adalah jurus mematikan yang telah dipersiapkan secara khusus oleh jalur iblis Gunung Salju, Gu Immortal Sue Song Si, untuk mereka. Neighbor-neighbor. Kuda-kuda di sekitarnya mengangkat kuku depannya dan meringkik dengan ganas. Sejumlah besar darah dan keringat keluar dari tubuh mereka. Segera, mereka jatuh satu per satu, kehilangan nyawa. Namun di saat yang sama, jiwa kuda berwarna-warni yang seindah pelangi muncul dari mayatnya. Jiwa kuda yang bermutasi, pupil mata Fang Yuan sedikit mengecil. Jiwa normal tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Dan jiwa kuda ini memiliki sepasang tanduk naga mirip karang di kepala mereka, dan ukurannya bervariasi, mirip dengan saat mereka masih hidup. Terlebih lagi, mereka bersinar dengan cahaya warna-warni, hanya orang buta yang tidak dapat melihatnya. Kuda naga itu melayang dan menyerbu ke arah Fang Yuan dengan kecepatan tinggi. Fang Yuan terbang jauh, menjauhkan jarak sambil menyelidiki serangannya. Jiwa kuda ini cukup merepotkan. Karena mereka adalah jiwa, serangan fisik biasa tidak efektif terhadap mereka. Di saat yang sama, begitu mereka meledak sendiri, masing-masing dari mereka akan memiliki kekuatan ledakan jiwa serigala sirip hiu. Meskipun jurus pembunuh Fang Yuan sangat kuat, itu bukanlah jurus pembunuh jalur jiwa. Jika tiga jiwa kuda meledak pada saat yang sama, dia tidak akan mampu menahannya. Bagaimanapun, dia hanyalah seribu jiwa manusia. Tapi, kenapa aku harus melawan mereka secara langsung? Fang Yuan mencibir dan perlahan mendarat di tanah. Dia bukanlah seorang master gu jalur kekuatan murni, dia juga memiliki metode jalur perbudakan. Saat berikutnya, asap serigala melonjak dan menyembuhkan kelompok serigala di sampingnya. Serigala melolong dan kekuatan pertempuran kelompok serigala meningkat beberapa kali lipat. Kelompok serigala itu seperti hiu lapar, menyerang Ma Yingji dan Mazun. Brengsek, Ma Yingji segera merasakan pengkhianatan dan sikap tidak tahu malu Fang Yuan. Untuk mengaktifkan jurus pembunuh, roh kuda naga, dia mengorbankan sebagian besar kuda di sekitarnya dan membentuk jiwa kuda yang bermutasi. Tapi Fang Yuan tidak melawan jiwa kuda itu secara langsung, dan langsung mengirim kelompok serigala itu ke kematian mereka. Kelompok serigala menggunakan hidup mereka untuk menguras kekuatan jiwa kuda. Tubuh jiwa kuda yang bermutasi meredup untuk menahan serangan ganas kelompok serigala. Ada yang hilang, ada yang meledak sendiri. Sejumlah besar serigala mati sebagai ganti penurunan tajam jumlah jiwa kuda. Fang Yuan menampilkan esensi jalur perbudakan yang ekstrim. Jalur perbudakan Gumasters menggunakan umpan meriam untuk menguras kekuatan musuh yang berharga. Misalnya, mengeluarkan esensi purba di celah, atau binasa bersama jiwa kuda. Ma Yingji tidak berdaya melawan Fang Yuan. Jiwa kuda yang bermutasi itu kuat dan membantai serigala dalam jumlah besar dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi Fang Yuan. Paman, cepat pergi, Anda adalah harapan Sukuma, cepat pergi. Ma Yingji berteriak, mendesak Mazun pergi lagi. Wajah Mazun berlinang air mata, hatinya dipenuhi rasa sakit, kebencian, kemarahan dan keraguan. Akhirnya, dia mengertakan giginya hingga hampir patah, dan menggerakkan tubuhnya dengan susah payah. Didorong oleh alasan, dia memimpin sekelompok kuda menjauh dari Ma Yingji dan mundur menuju pasukan Sukuma. Eh, Fang Yuan segera merasakan jejak Mazun. Mazun adalah ahli jalur perbudakan, seratus kali lebih penting daripada Ma Yingji. Fang Yuan segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, meninggalkan Ma Yingji dan mengejar Mazun. Raja Serigala, jangan pergi. Ma Yingji merasa cemas, dan dengan cepat mendesak jiwa kuda itu untuk terbang ke langit untuk menghentikannya. Fang Yuan mencibir dengan jijik, tubuhnya membentuk busur indah di langit, meninggalkan semua jiwa kuda. Dia adalah seorang ahli terbang, dan jiwa kuda yang bermutasi ini hanyalah boneka Ma Yingji. Melihat dewa kematian Fang Yuan mengejar mereka, para penjaga gumaster di samping Mazun sangat ketakutan. Tak berdaya, Mazun juga mengaktifkan jurus pembunuhnya, roh kuda naga. Di bawah komandonya, jiwa kuda yang bermutasi membentuk garis pertahanan, bekerja sama satu sama lain, dan jauh lebih mengancam daripada Ma Yingji. Bahkan jika Fang Yuan memiliki pencapaian sebagai ahli terbang, akan sulit baginya untuk menerobos. Mengaum. Pada saat ini, auman naga bergema. Bayangan besar menyelimuti Fang Yuan. Naga raksasa bertanduk emas bercakar tiga, sekali lagi menyerang punggung Fang Yuan. Cheng Long dikalahkan oleh Fang Yuan dalam satu pukulan, dan menjadi kebingungan. Setelah keluar dari lubang dengan susah payah, dia diserang oleh beberapa orang. Cheng Long dan Fagin menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membubarkan penghalang ini, dan di bawah desakan kemarahan dan balas dendam, mereka menyerang ke depan. Kamu sebenarnya datang mencari kematian. Fang Yuan mencibir, memandangi cakar naga yang tidak bisa dihancurkan yang menyambarnya, tidak bergerak. Sayap elang di punggungnya mengepak, dan dia melewati cakar naga. Menggunakan teknik terbang yang sangat indah, dia memainkan naga raksasa itu dalam lingkaran. Tidak bagus, aku bukan tandingan Raja Serigala di udara. Ketika Cheng Long menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Fang Yuan memahami kekurangannya, dan terbang ke kepala naga. Dua lengan kuningan raksasa di sisinya seperti tombak perang dan pedang tajam, menghantam kedua mata naga raksasa itu dengan keras. Saat berikutnya, mata naga itu pecah, dan darah berceceran di mana-mana. Naga raksasa itu langsung menjadi gila, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Fang Yuan tertawa sinis, seluruh tubuhnya berlumuran darah merah, dan kedua lengannya masuk jauh ke dalam rongga mata, langsung ke otak. Dua lengan lainnya seperti palu yang berat, menghantam dengan keras. Bang, bang, bang. Dengan suara yang keras, Fang Yuan menggunakan kepala naga sebagai genderang perang, menabuhnya terus-menerus. Naga raksasa itu jatuh dari langit, dan dengan panik berjuang di tanah, seperti ular emas, memutar tubuhnya menjadi adonan goreng. Lumpur dan batu berjatuhan, baik manusia maupun binatang terlempar terbang oleh ekor naga. Pemukulan Fang Yuan tidak berhenti sama sekali, setelah 20 hingga 30 kali, dia akhirnya mendapatkan keinginannya, dan menghancurkan kepala naga raksasa itu sepenuhnya. Materi otak putih dan darah menyembur ke seluruh tubuhnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, bau darah yang kental membuatnya merasa puas. Terutama mayat naga raksasa di bawah kakinya, diam-diam menjadi saksi penaklukannya. Teman-teman, tidak peduli di dunia mana mereka tinggal, mereka semua hidup untuk ditaklukkan. Taklukkan musuh, taklukkan diri mereka sendiri, Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Meski mati, tubuh naga yang ditransformasi masih tetap ada, menunjukkan pencapaian mendalam Cheng Long dalam jalur transformasi. Kepalanya cukup keras, tapi dia bodoh dan impulsif. Fang Yuan menilai dengan acuh tak acuh, dan sekali lagi menatap mazun. Dia, dia bahkan membunuh Cheng Long. Apakah ini masih Raja Serigala? Bukankah dia seorang ahli perbudakan? Adegan Fang Yuan menginjak mayat naga mengejutkan banyak orang. Kebanyakan orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagaimana Raja Serigala bisa berbalik, dan berubah dari seorang ahli perbudakan menjadi seorang pejuang ganas yang mendominasi medan perang. Pada saat yang sama, kawanan Serigala melolong, dan bentrok ke kiri dan ke kanan. Gelombang demi gelombang serangan terus-menerus, menunjukkan keterampilan luar biasa menjinakkan binatang buas milik Fang Yuan. Wajah mazun pucat, esensi purba perlahan-lahan mengering, dan dia berjuang untuk mempertahankan gerakan membunuh roh kuda naga. Jiwa kuda yang bermutasi membentuk formasi militer, membentuk garis pertahanan yang ketat. Kawanan Serigala menyerang ke depan gelombang demi gelombang, dan kemudian mati. Fang Yuan tidak tergerak oleh pengorbanan ini, dan hanya mencibir di dalam hatinya, sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari perbudakan dan kekuatan budidaya ganda. Sambil berpikir, serangan kawanan Serigala tiba-tiba berubah, dan terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti kerucut tajam yang menerobos, formasi jiwa kuda yang bermutasi mau tidak mau terkoyak. Melihat garis pertahanan yang semakin menipis, Fang Yuan berinisiatif melancarkan serangan. Hati mazun bergetar, dan dia buru-buru mengendalikan jiwa kuda yang bermutasi untuk mencegatnya. Seperti ini, garis pertahanan menjadi kacau. Fang Yuan tertawa, dan mengubah arah serangannya. Pada saat yang sama, dia mendesak kawanan Serigala untuk menyerang, mendekati 300 langkah. Mazun memblokir kiri dan kanan, dan segera tidak bisa bertahan. Jika dia bertahan melawan serangan Fang Yuan, dia tidak akan bisa melepaskan kawanan Serigala itu. Jika dia bertahan melawan kawanan Serigala, dia tidak akan bisa menjaga Fang Yuan. Setelah beberapa putaran, Fang Yuan menemukan celah, dan menyerang dengan ganas di depan mazun. Pukulan pertama berhasil menembus pertahanannya, pukulan kedua melukainya dengan parah, dan dia kehilangan kemampuan untuk melarikan diri, dan pukulan ketiga membunuh Tuan Perbudakan yang terkenal ini. Mazun sudah mati. Kelompok kudanya runtuh, dan moral pasukan keluarga Ma sangat rendah. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya pasti tidak akan percaya ini. Raja kuda sebenarnya dibunuh oleh Raja Serigala, yang juga merupakan ahli perbudakan, menggunakan taktik pemenggalan kepala. 549 Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Fang Yuan membuat seluruh pasukan suku memerasakan tekanan yang sangat besar. Keputusasaan menyebar dengan cepat di hati mereka. Kita hanya bisa mengandalkan Raja Tikus sekarang, hanya kelompok tikus yang bisa melawan kelompok Serigala. Wajah Ma Sang Feng pucat, kematian Ma Zun membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Namun sebagai pemimpin sukuma, dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Baoya. Namun, pada saat berikutnya, harapan terakhir di mata Ma Sang Feng lenyap. Raja Tikus benar-benar kabur. Ya Tuhan, Raja Serigala ini adalah monster. Raja Elang, Raja Kuda, Cheng Long, Cheng Hu dan Wu Ye semuanya dibunuh olehnya, jika saya tidak melarikan diri, bagaimana saya bisa tetap hidup. Jiang Baoya berlari sambil mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dia tidak punya pilihan, dia telah bersumpah racun dan tunduk pada tentara sukuma. Sekarang setelah dia melarikan diri, dia secara alami akan menderita akibat dari sumpah racun. Tetapi bahkan jika dia harus mengambil risiko serangan balik, Jiang Baoya harus mundur. Penampilan mengerikan Fang Yuan telah benar-benar menghancurkan semangat juangnya yang tersisa. Raja Tikus, cepat kembali. Teriak Ma Sang Feng. Tapi Jiang Baoya terus berlari, mengabaikannya. Darah muncrat dari tujuh lubangnya, berceceran di sepanjang jalan, menunjukkan tekadnya yang tak tertandingi. Pelariannya membawa serta orang-orang di sekitarnya. Segera, sejumlah besar master gu suku memulai mundur, dan sejumlah besar suku mundur dari medan perang. Orang luar benar-benar tidak bisa diandalkan. Ma Sang Feng memuntahkan seteguk darah, pandangannya menjadi hitam saat dia pingsan di tempat. Kekalahan suku Mas sudah pasti. Bahkan dengan pasukan elit manusia salju, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Pakar gu master juga mundur satu demi satu. Aku hampir membuka segelnya dan menggunakan tubuh asliku untuk bertarung. Beruntung, beruntung, di medan perang, Hei Lulan, yang selama ini terkepung, terengah-engah. Dia penuh dengan luka dan esensi purbanya dikonsumsi secara intensif, tetapi cahaya tajam di matanya menjadi lebih tajam. Di bawah komandonya, pasukan suku Hei memulai pengejaran tanpa ampun. Semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin banyak manfaat pertempuran yang akan mereka peroleh. Ini adalah logika yang bahkan orang bodoh pun mengerti. Ketenaran dan kekayaan telah Mi Sukuh Hei seperti serigala lapar yang kejam. Pada awalnya, ada pasukan elit dari segala penjuru, namun tak lama kemudian, pasukan elit suku Hei kembali dan menahan pasukan elit musuh. Tentara keluarga Ma akhirnya dikalahkan. Banyak orang melarikan diri ke segala arah. Henry Fang tidak bergerak. Sebaliknya, dia menarik serigala di sekelilingnya untuk melindunginya. Organ dalamku berdarah, dan jiwaku telah melemah hingga mencapai tingkat 500 jiwa manusia. Fang Yuan memeriksa tubuhnya dan diam-diam menelan darah di mulutnya. Gelombang rasa pusing terus menyerangnya. Kedua lengan kuningan itu menghilang dengan tenang. Efek samping dari gerakan pembunuh Raja Bumi berlengan empat ini lebih parah dari yang dia bayangkan. Beberapa eksperimen sebelumnya semuanya dangkal. Kali ini, dia mendorongnya hingga batasnya, bahkan melebihi batas waktu teoritis. Kemudian, dia menemukan sebuah masalah. Seperti yang diharapkan, pengetahuan sejati datang dari praktik. Jurus mematikan adalah kombinasi sempurna dari cacinggu. Tapi itu bukanlah jurus mematikan yang bisa disempurnakan hanya dengan memikirkannya. Hanya melalui latihan dan penyesuaian yang terus menerus, gerakan mematikan yang sempurna dapat terbentuk. Dan proses penyempurnaan ini mungkin memerlukan waktu yang sangat lama, beberapa generasi, atau bahkan lebih dari selusin generasi pemotongan dan penyesuaian yang terus menerus. Raja Bumi bertangan empat adalah hasil pengalaman Fang Yuan selama 500 tahun dari kehidupan sebelumnya, serta sedikit inspirasi. Itu dilakukan dengan tergesa-gesa, dan merupakan sebuah eksperimen. Fang Yuan segera memahami dari mana dampak buruk itu berasal. Itu adalah gu penguasa bumi peringkat lima. Jurus mematikan ini awalnya didasarkan pada pertarungan di lapangan. Semakin lama seseorang berada di tanah, semakin kecil efek sampingnya. Namun dalam pertempuran ini, hampir semuanya terbang. Dengan demikian, masalah ini terungkap. Sepertinya jurus pembunuh Raja Bumi bertangan empat ini masih memiliki banyak kekurangan. Dari pertarungan hari ini, terbang jauh lebih nyaman daripada mengisi daya krejgu, dan juga menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi musuh. Karena saya memiliki pencapaian tingkat master dalam terbang, saya harus memanfaatkan sepenuhnya keuntungan ini. Dia tidak mau menyerah untuk terbang. Dalam hal ini, jurus pembunuh Raja Bumi bersenjata empat perlu mengalami revisi besar-besaran. Fang Yuan duduk di punggung Kaisar Serigala malam yang sudah tua, berpikir dalam diam sambil menyaksikan pengejaran tentara suku Hei yang sembrono. Sial, mereka benar-benar waspada, tidak memberiku kesempatan. Pembunuh Hu Ming bersembunyi jauh, mengamati Fang Yuan dari jauh. Awalnya, dia ingin melancarkan serangan diam-diam saat Raja Serigala mengejarnya dan ceroboh. Begitu dia berhasil dan membunuh Raja Serigala, masih ada peluang bagi suku Ma untuk berkumpul kembali dan berkumpul kembali. Tapi Fang Yuan tidak memberinya kesempatan, seolah-olah dia telah mengetahui rencananya. Wu Ming menunggu dengan tenang untuk beberapa saat, akhirnya tidak dapat menahan para ahli suku Hei yang lebih sering berpindah-pindah, dia diam-diam mundur. Suku Ma lolos dalam kekalahan, dan dalam prosesnya, pemimpin suku Ma Ma Sang Feng terbangun. Ia tak menyerah, dan setelah lolos ke lini pertahanan, ia berusaha mengandalkan lini pertahanan untuk bertahan. Namun gunung Tai Bai Yun Seng seperti sebelumnya, Gu membuat rencananya gagal. Pasukan suku Hei menerobos garis pertahanan, Pan Ping menggunakan pedang tunggal Gu, dan untungnya berhasil merebut kepala Ma Sang Feng dalam pertempuran yang kacau itu. Pemimpin suku Ma meninggal, dan suku Ma kehilangan keinginan untuk berperang. Suku Tao, suku Yang, dan suku Ki Lian saling menyerah. Selama proses tersebut, sebagian besar perhatian suku Hei tertuju. Lari, lebih cepat, lebih cepat. Zhao Lian Yun mendesak dari dalam gerbong. Fei Kei bertindak sebagai kusir, mencambuk kuda dengan sekuat tenaga, dan kedua roda kereta berputar cepat di belakangnya. Sebagai pelayan pribadi Ma Ying Ji, Fei Kei bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari pemimpin muda suku Ma, dan tentu saja harus mengikuti tentara. Zhao Lian Yun tidak punya rumah untuk kembali, dan hanya bisa mengikutinya. Suku Ma dikalahkan, dan mereka berdua, bersama manusia lainnya, hanya bisa melarikan diri. Tapi hanya dengan tenaga kuda ini, kecepatan kereta tidak bisa dibandingkan dengan Gumasters. Saat mereka melarikan diri, mereka tertinggal jauh oleh para Master Gu. Namun justru karena Fei Kei dan Zhao Lian Yun adalah manusia fana, pasukan pengejar suku Ma melepaskan mereka. Manfaat pertempuran dari membunuh manusia dapat diabaikan. Tentu saja, jika mereka bertemu dengan Master Gu yang suasana hatinya sedang buruk, atau Master Gu yang suka membunuh, atau Serigala Liar yang tidak bisa membedakan manusia, mereka mungkin akan dengan santai memberi mereka satu atau dua gerakan, dan mati tanpa ampun. Kuburan. Namun keberuntungan Fei Kei dan Zhao Lian Yun tidak buruk, bukan hanya mereka tidak menghadapi situasi seperti itu, mereka bahkan melarikan diri dari medan perang ini di bawah pengawasan para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya melarikan diri dengan sekuat tenaga. Kuda tua yang menarik kereta itu kelelahan hingga mulutnya berbusa, dan akhirnya terjatuh di atas rumput. Gerbongnya juga terbalik, dan pecah berkeping-keping. Fei Kei dan Zhao Lian Yun babak belur dan kelelahan saat mereka merangkak keluar dari pecahan kereta. Meski terluka, namun rumput lembut membuat luka mereka tidak serius. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanpa pengejar dan Master Gu, menghadapi dunia yang luas, Fei Kei mengalami kebingungan. Zhao Lian Yun hanya bernapas dengan kasar, dan tidak berbicara. Dia juga merasa bingung dan tidak berdaya. Raja Serigala Chang San Yin Di dunia ini, sebenarnya ada monster yang sangat kuat. Sial, jika aku tahu kamu begitu galak, aku tidak akan membuju ayahku untuk bergabung dengan Sukuma. Memikirkan sosok Fang Yuan yang menakutkan dan tak terkalahkan di tengah ketentaraan, tubuh dan pikiran Zhao Lian Yun bergidik. Memikirkan ayahnya yang meninggal di medan perang, serta nasibnya yang menyedihkan dan kejam, Zhao Lian Yun tidak bisa menahan perasaan sedih, dan mulai menangis. Siaoyun, jangan menangis, jangan menangis, jangan khawatir, aku di sini. Fei Kei dengan cepat menghiburnya. Zhao Lian Yun membenamkan kepalanya di antara lututnya, dan menangis lebih keras lagi. Fei Kei merasa bingung, berulang kali menghibur dan meminta maaf, namun pidatonya sangat canggung. Zhao Lian Yun menangis beberapa saat, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, apa gunanya permintaan maafmu? Saya sangat menyedihkan, mengapa saya datang ke dunia seperti itu? Sekarang kami berada dalam situasi putus asa, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan, dan tidak ada minuman. Pada malam hari, bau darah di medan perang akan menarik sekelompok binatang buas untuk berburu makanan. Cepat atau lambat, kita akan mati kelaparan, mati kehausan, atau bahkan mati kedinginan. Ah, lalu, apa yang harus kita lakukan? Fei Kei memandang Zhao Lian Yun dengan tatapan memohon. Zhao Lian Yun memutar matanya dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar sampah. Anda lebih tua dari saya, tidak bisakah Anda memikirkan ide yang bagus? Mengandalkanku untuk memikirkan segalanya, menurutmu apakah aku ini Dongfang Yuliang? Fei Kei menunduk karena omelannya, dan hanya berani melihat kakinya sendiri. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar, saya, saya memikirkan ide yang bagus. Oh, ide apa? Zhao Lian Yun mengangkat alisnya karena terkejut, idiot ini benar-benar bisa memikirkan cara. Saya merasa selama kita punya kuda, kita bisa meninggalkan medan perang. Tanpa bau darah, kita bisa menghindari binatang buas itu. Zhao Lian Yun menendang kaki Fei Kei dengan marah, kamu pikir aku tidak tahu, kamu pikir aku tidak tahu. Dasar idiot, idiot besar. Ide bagus apa ini? Saya juga ingin seekor kuda, bisakah Anda membelikannya untuk saya? Fei Kei melompat dari tendangan Zhao Lian Yun. Tiba-tiba, dia menunjuk ke depan dan berteriak, lihat, ada seekor kuda di sana. Zhao Lian Yun melihat ke belakang dan tercengang. Dia berteriak tanpa sadar, mother fast risker, memang ada kuda liar. Namun dia segera bereaksi, sebenarnya, dataran utara tidak kekurangan kuda liar, yang kita kekurangan adalah cara menangkap dan menjinakkan mereka. Fei Kei, ide apa yang kamu punya? Fei Kei mengeluarkan suara, ah, dia menunjuk ke depan dan berteriak, cepat lihat, ada seseorang di punggung kuda. Zhao Lian Yun berkonsentrasi dan melihat memang ada seseorang. Ketika kuda itu mendekati keduanya, mata Zhao Lian Yun terbuka lebar, mengenali identitas orang yang terluka di atas kuda itu, itu adalah Ma Ying Ji. Selamat saudara, selamat saudara, suku Hei telah memenangkan pertempuran ini, bahkan jika suku Ma mendapat dukungan dari Dewa Gu, mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Hei Bai, yang telah memperhatikan pertempuran tersebut, mengetahui melalui investigasi Gu bahwa suku Hei telah mulai merapikan medan perang, dan akhirnya tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya, memberi selamat kepada Hei Cheng. Hei Cheng tertawa ringan, sama denganmu, sama denganmu. Anak ini Hei Lulan tidak mengecewakan kita. Oh iya, jalur iblis Gu imortal yang mendukung suku Ma telah ditemukan, itu adalah Sue Song Si di puncak ke-6 Gunung Salju. Ekspresi Hei Bai langsung tenggelam, Huff, jadi itu dia. Jika dia tidak ikut campur dan bertengkar denganku demi ayam kayu Gu, menyebabkan Gu abadi terbebas dan menghilang tanpa jejak, aku pasti sudah mendapatkan Gu ayam kayu sejak lama. Hei Cheng menghibur sambil tersenyum, Saudaraku, jangan ganggu aku, jika kita bisa menggunakan menara 88.zen yang untuk mendapatkan ayam kayu Gu, itu sama saja. Seperti kata pepatah, jalan menuju kebahagiaan penuh dengan kemunduran, setelah Anda mendapatkan ayam kayu imortal Gu, Anda akan menjadi ahli di antara Gu Immortals. Saya malu, saya malu. Hei Bai mendengar ini dan segera membungkuk dalam-dalam ke arah Hei Cheng, berkata dengan tulus, jika bukan karena bimbingan dan bantuan saudaraku, bagaimana mungkin aku, Hei Bai, bisa sekaya Sue Song Si. Saudara benar-benar bijaksana dan berpandang, dengan jauh ke depan, membuang sejumlah besar batu imortal Yuan, itu benar-benar mengharukan. Kemudian, Anda mengumpulkan kelompok serigala dan mengirim mereka untuk membantu, benar-benar membuat Sue Song Si tidak siap. Sekarang, meskipun Sue Song Si ingin terus membantu, dia tidak memiliki siapapun. Hahaha, Hei Cheng tertawa terbahak-bahak, sambil mendesah, tanpa investasi, bagaimana bisa ada keuntungan. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, untung juga dalam kontes istana kekaisaran ini, suku super lainnya tidak mengambil tindakan. Sebelumnya, saya juga menerima informasi dari wanita abadi Tan Bi Ia dan mengetahui hubungan rahasia antara suku Ma dan Snowy Mountain. Selain itu, Raja Serigala Chang San Yin ini juga merupakan junior yang luar biasa, penampilannya menakjubkan dan dia yang paling cemerlang dalam kontes ini, menekan generasi dataran utara ini. Hei Bai mengangguk setuju, saya sudah menyelidiki Chang San Yin, dia adalah anggota suku Chang dan memiliki reputasi yang termasyur, bahkan kami para dewa Gu telah mendengar tentang dia. Setelah itu, dia menghilang secara misterius selama lebih dari 10 tahun, ternyata mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Sekarang, dia adalah seorang kultifator perbudakan ganda dan jalur kekuatan, saya baru saja melihat gerakan mematikannya, efek sampingnya tidak kecil, tetapi memang agak menarik. Cedera Fang Yuan bisa disembunyikan dari orang-orang di sekitarnya, tapi tidak bisa disembunyikan dari Gu Immortals. Hei Cheng terdiam beberapa saat sebelum berkata, ini adalah benih Gu Immortal, saya bermaksud membawanya ke suku Hei. Setelah dia memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, saya akan memeriksanya dengan baik. Jika dia bersedia berjanji setia, dia mungkin akan menjadi tetua tertinggi eksternal suku Hei kita di masa depan. Hei Bai tersenyum, menjadi Gu Immortal sangatlah sulit, saudara telah melebih-lebihkannya. Menurut saya, Tai Bai Yun Seng juga lumayan, dia bisa dibujuk untuk bersumpah setia kepada suku Hei. Ya, tapi dia agak terlalu tua. Hei Cheng mengangguk. 550. Ketika Ma Ying Ji terbangun dari tidurnya dan akhirnya membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah tersenyum gembira Fei Kai. Fei Kai berteriak, Pemimpin suku muda, kamu akhirnya bangun. Suara jujurnya menghangatkan hati Ma Ying Ji. Yang terakhir berjuang untuk duduk, rasa sakit yang hebat membuatnya membuka mulut dan mengeluarkan seteguk darah, bertanya dengan susah payah, di mana ini? Fei Kai menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, aku juga tidak tahu di mana ini, tapi kita seharusnya melarikan diri dari medan perang. Medan perang, Ma Ying Ji terkejut dan langsung bertanya, bagaimana medan perangnya? Kami gagal, tuan pemimpin suku muda. Banyak orang yang melarikan diri, dan bahkan lebih banyak lagi yang menyerah. Jawab Fei Kai. Wajah Ma Ying Ji menjadi sangat pucat, tubuhnya bergetar dan dia hampir pingsan lagi. Untungnya, Fei Kai menopang punggungnya dari belakang. Zhao Lianyun berdiri di samping, melihat pemimpin muda suku Ma yang dulunya mulia, sekarang dalam keadaan yang menyedihkan, dia merasa tidak enak. Huh, Ma Ying Ji ini sebenarnya masih muda dan menjanjikan, tapi sayangnya dia bertemu dengan Raja Serigala Chang San Yin. Bukannya kamu tidak bekerja keras, tapi lawannya terlalu abnormal. Ma Ying Ji memejamkan mata, dua aliran air mata mengalir tanpa suara. Setelah sekian lama, dia membuka mata merahnya dan menoleh ke arah Fei Kai dan Zhao Lianyun, bertanya dengan suara serak, kalian berdua menyelamatkanku. Fei Kai dan Zhao Lianyun menganggup pada saat bersamaan. Pemimpin suku muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fei Kai bertanya. Ekspresi Ma Ying Ji suram saat dia berkata, kami kembali. Sukuma kalah dalam babak ini, namun kami masih memiliki sebagian anggota suku di lembah kolam hangat. Saat itu, sebelum pertemuan para pahlawan, Sukuma berencana menyebabkan perselisihan internal di suku Fei, mencaplok mereka dan menduduki lembah kolam hangat. Para petinggi Sukuma, sebagai tindakan pencegahan, menempatkan sebagian orang yang tua, lemah, dan sakit di lembah kolam yang hangat. Jika keluarga Ma menang, mereka akan membawa mereka ke sini. Jika keluarga Ma gagal, mereka akan menjadi benih untuk melanjutkan sukunya. Kembali ke lembah kolam hangat. Tapi kami tidak punya air atau makanan. Ini perjalanan yang sangat jauh, Zhao Lianyun mengerutkan kening. Heh, gadis kecil, selama aku di sini, makanan dan air akan cukup. Anda tidak perlu khawatir, kata Ma Ying Ji. Mereka bertiga bepergian bersama. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak anggota keluarga Ma yang melarikan diri, dan mereka semua ditangkap oleh Ma Ying Ji satu per satu. Pemimpin klan muda, aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Ma Yuliang, akan dapat bertemu denganmu lagi. Ma Yuliang menangis sejadi-jadinya saat melihat Ma Ying Ji. Dia adalah sesepuh peringkat tiga sukuma, dia terbaring di atas tandu, lengannya hilang dan betis kanannya patah, lukanya parah. Ketika Ma Ying Ji melihatnya, air mata kegembiraan mengalir di matanya yang seperti harimau. Penatua Ma Yuliang, senang bertemu denganmu. Meskipun dia telah menerima banyak anggota klan sepanjang perjalanannya, kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa. Ma Yuliang mungkin terluka parah, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang gurugu. Setelah pertempuran ini, sukuma mengalami kerugian yang sangat besar. Sebelum pertempuran, mereka adalah suku berskala besar dengan fondasi yang kuat yang dapat menjadi suku super. Namun setelah pertempuran, sukuma telah sepenuhnya berubah menjadi suku berskala kecil, kekuatan mereka telah jatuh ke bawah dan mereka mengalami kemunduran. Bagi sukuma saat ini, setiap gurugu adalah kekuatan dan harapan suku yang paling berharga. Tuan pemimpin klan muda, pemimpin klan tua telah tewas dalam pertempuran. Ma Yuliang menangis dengan sedihnya, menyampaikan berita duka itu kepada Ma Yingji. Tubuh Ma Yingji bergetar hebat. Meski sudah siap mental, namun hatinya masih diliputi duka dan duka yang tiada habisnya saat mendengar kabar tersebut. Dia mengertakkan gigi, seluruh tubuhnya seperti berubah menjadi patung besi. Setelah hening beberapa saat, dia dengan paksa menyeka air mata di matanya. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah pemimpin sukuma. Penatua Ma Yuliang, Anda harus menenangkan diri. Meski sukuma kami kalah, kami tidak binasa. Saat itu, leluhur matahari raksasa telah menetapkan aturan bahwa kita tidak boleh membantai garis keturunan suku Huangjin. Sukuma telah membayar harga yang sangat mahal untuk pertempuran ini, sekarang bahkan suku Hei tidak dapat memusnahkan kami. Kita akan kembali ke lembah kolam yang hangat, kita harus bangkit kembali dari kekalahan kita. Saya yakin kejayaan sukuma tidak akan hilang karena ini. Ma Yuliang dengan bingung menatap pemimpin klan muda di depannya, dan dalam pandangannya yang kabur, dia tampak melihat sosok Ma Sang Feng dan Ma Zun. Dia berhenti menangis, harapan kembali muncul di hatinya. Saat berikutnya, dia menggunakan suaranya yang terdalam untuk menjawab, Tuan pemimpin klan, saya juga percaya padamu. Pemenang mengambil semuanya. Saat Ma Yingji melarikan diri dengan menyedihkan, di tenda pasukan aliansi suku Hei yang tak terhitung jumlahnya, ada pesta perayaan. Ada kerumunan orang yang bersorak-sorai, api unggun yang hangat, dan makanan lezat yang melimpah. Kami menang, kami menang. Ambisi suku Ma terlalu besar, mereka sebenarnya ingin menjadi suku super. Ambisi inilah yang menghancurkan mereka. Selamat kepada Tuan Heilulan karena telah menjadi penguasa Istana Kekaisaran. Yang terhormat Serigala Wangda, izinkan orang rendahan ini bersulang untuk Anda secangkir anggur. Di tenda utama pun suasana meriah. Selain anggur dan makanan lezat, ada juga wanita dataran utara yang cantik dan bersemangat menari sepuasnya. Semua orang yang hadir adalah pemimpin pasukan aliansi suku Hei, ahli dari berbagai tingkatan. Tingkat budidaya mereka setidaknya berada di peringkat 4, dan mereka dapat dikatakan sebagai talenta paling cemerlang dari generasi dataran utara saat ini. Hei Lulan duduk di kursi utama, dan di sebelah kirinya ada Fang Yuan. Kursi Fang Yuan telah digeser ke belakang karena kedatangan Tai Bai Yunseng, serta pemimpin klan peringkat 5 lainnya. Namun setelah pertempuran ketiga dengan Sukuma, Fang Yuan mengungkapkan budidaya tahap puncak peringkat 5, dan bertarung melawan tiga master perbudakan sendirian, membunuh Cheng Long, Wu Ye, dan ahli lainnya. Bisa dibilang, kemenangan suku Hei atas Sukuma adalah 70% karena Fang Yuan. Suku Hei dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Wolf King yang menakutkan, dan pada malam itu, mereka menyesuaikan peringkat di tenda utama. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Fang Yuan tidak menolak ahli manapun yang bersulang untuknya, tapi dia hanya minum sedikit setiap kali. Ini bukanlah sikap seorang pejuang dataran utara yang belak-belakan, tetapi pada saat ini, ketika ditempatkan pada Fang Yuan, itu menunjukkan kesombongan dan kesunyian Raja Serigala. Di tenda utama, ada suasana gembira. Master Gu yang bersulang untuknya adalah Jenderal Pedang Tunggal Panping. Dalam pertempuran tersebut, dia menggunakan Pedang Tunggal Gu dan beruntung mendapatkan kepala pemimpin Sukuma, Ma Sang Feng. Jadi, di papan prestasi pertempuran, dia hanya kalah dengan Fang Yuan, yang berada di peringkat kedua. Melihat Fang Yuan meminum seteguk anggur, Panping mundur dengan penuh rasa terima kasih. Orang-orang dataran utara mengagumi para pejuang, penampilan mengerikan Fang Yuan jarang terlihat bahkan di kontes istana kekaisaran sebelumnya. Master terbang dan master perbudakan, lingkaran cahaya dua master menyelimuti tubuhnya. Perbudakan dan budidaya ganda kekuatan seperti itu akan membuat musuh-musuhnya sakit kepala. Dia menyaksikan Panping dengan hormat mundur dengan ekspresi puas dan bersemangat. Tatapan yang diarahkan padanya dipenuhi dengan rasa hormat, pemujaan, atau ketakutan. Fang Yuan meletakkan cangkir anggurnya tanpa mengedipkan mata, lalu mendesah dalam hati, tanpa sadar, aku sudah mencapai langkah ini. Mengandalkan kontes istana kekaisaran, kekuatan tempur Fang Yuan meningkat pesat. Pada titik ini, dia sudah berada di puncak alam fana. Bagi manusia, ini sudah merupakan puncaknya. Lebih tinggi lagi maka itu akan menjadi alam abadi. Dalam pertempuran sebelumnya, dia membantai para ahli terkenal, tak terbendung dan tak terbendung. Pertunjukan seperti itu jarang terlihat bahkan di antara para master gu tingkat puncak peringkat lima. Keanggunan Heilulan sepenuhnya diambil oleh Fang Yuan. Perbudakan dan kekuatan budidaya ganda memiliki kelemahan besar. Gerakan pembunuh Raja Bumi berlengan empat, meskipun dibuat dengan tergesa-gesa dan tidak sempurna, sudah cukup untuk menjadi landasan bagi Fang Yuan untuk berdiri dengan bangga di alam fana. Di Gunung Tiga Raja, Fang Yuan menggunakan kekuatan tanah terberkati untuk membunuh ahli gu master peringkat empat dan lima. Tapi sekarang, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukannya. Bahkan jika itu adalah pemimpin suku Tai sebelumnya, Tai Mubai, Fang Yuan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Dalam waktu singkat, kekuatan tempur Fang Yuan meningkat secara eksplosif. Pencapaian besar yang tidak dapat dicapai orang lain seumur hidup mereka ini dibangun berdasarkan pengalamannya selama lima ratus tahun, tanah yang diberkat ihu imortal dan perencanaan yang cermat. Tapi itu masih belum cukup, jauh dari cukup. Apa puncak alam fana, jika saya bukan seorang gu imortal, saya akan selalu menjadi bidak catur. Belum lagi tujuan hidup kekal, saya bahkan belum menyelamatkan Gunung Danghun. Tatapan Fang Yuan sungguh-sungguh, hatinya melonjak karena api ambisi dan aspirasi yang tinggi. Dia melirik ke arah Tai Bai Yun-seng di sampingnya. Untuk menyelamatkan Gunung Danghun, dia membutuhkan gu abadi Tai Bai Yun-seng, pemandangan seperti sebelumnya. Ini adalah tujuan utamanya dalam perjalanan ke dataran utara ini. Faktanya, Menara 88.Z yang berada di urutan kedua. Dalam rencananya, jika Gunung Danghun tidak dapat diselamatkan, maka warisan di Menara 88.Z yang akan menggantikan kerugiannya. Tapi menghilangkan cacinggu milik orang lain adalah masalah yang merepotkan. Hidup atau matinya cacinggu bergantung pada pikiran pemiliknya. Misalnya, Fang Yuan hanya membutuhkan satu pemikiran dan bahkan jangkrik musim-semi musim gugur gu abadi akan dengan mudah meledak sendiri. Justru karena inilah, ketika para mastergu tewas dalam pertempuran, jumlah cacinggu yang diperoleh dari mayat mereka dapat diabaikan. Adapun situasi Tai Bai Yun-seng, bahkan lebih merepotkan. Landskap seperti sebelumnya, gu abadi ini belum muncul. Itu adalah gu abadi yang diciptakan oleh Tai Bai Yun-seng setelah ia menjadi gu abadi, menggunakan sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya gu sebagai bahan utamanya. Jadi, ada dua rencana di depan Fang Yuan. Yang pertama adalah menangkap Tai Bai Yun-seng hidup-hidup dan menggunakan cacinggu jalur jiwa untuk mencari jiwanya, mencari resep gu untuk pemandangan seperti sebelumnya di benaknya. Lalu, dia akan memperbaikinya sendiri. Rencana ini terlalu berisiko. Pertama, Fang Yuan mungkin tidak bisa menangkap Tai Bai Yun-seng hidup-hidup. Menangkap dan membunuh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Apalagi ketika Tai Bai Yun-seng memiliki prestise yang tinggi dan juga merupakan gu master jalur waktu, jika ia gagal, dampaknya akan sangat besar. Kedua, meskipun dia ditangkap hidup-hidup, apakah dia bisa mendapatkan sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya gu? Jika Tai Bai Yun-seng punya pemikiran dan membuat kedua gu ini meledak sendiri, usaha Fang Yuan akan sia-sia. Akhirnya, tidak diketahui apakah Tai Bai Yun-seng memiliki resep gu tentang pemandangan seperti sebelumnya dalam pikirannya. Kemungkinan manusia fana menghasilkan resep asli gu abadi terlalu kecil, terutama ketika Tai Bai Yun-seng bukanlah ahli jalur pemurnian. Menurut rumor yang tidak jelas di kehidupan sebelumnya, pemandangan seperti sebelumnya tercipta ketika Tai Bai Yun-seng menjadi gu abadi, langit dan bumi beresonansi, tanda dao saling menarik dan inspirasinya meledak, menyebabkan kedua gu menyatu dan memurnikan menjadi sebuah peringkat enam gu abadi. Jika itu masalahnya, maka resep gu untuk pemandangan seperti sebelumnya tidak ada. Proses penyempurnaan lanskap seperti sebelumnya tidak dapat ditiru. Rencana pertama tidak mungkin dilakukan. Lalu bagaimana dengan rencana kedua? Itu tidak lebih baik dari rencana pertama. Tai Bai Yun-seng menjadi gu imortal setelah memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Rencana kedua adalah menghadapinya setelah dia menjadi gu abadi dan memperoleh gu abadi. Ini berarti Fang Yuan ingin menggunakan identitas manusia fana untuk menyakiti gu imortal. Terima kasih telah menonton!